Ada 6 topik yang akan kita bahas, mulai dari konsep kolom komposit itu sendiri Dan sedikit pembahasan tentang keuntungan dan kekurangan kolom komposit sebelum kita memutuskan menggunakan kolom komposit Nah, sekarang kita masuk kepada topik yang utamanya, bagaimana menghitung kekuatan, kuat tekan terlebih dahulu, kuat tekan kolom komposit Berarti AV-nya itu adalah 10 kuatrat Ini nilainya 78,5 mm persegi Jadi kalau kita lihat sebuah kolom komposit itu sebenarnya terdiri dari 3 komponen Jadi yang pertama adalah tentunya baja profilnya Kemudian betonnya Dan baja tulangannya Selamat datang kembali di channel belajar struktur di UBL Di channel ini kalian bisa belajar mengenai anilsa struktur, perencanaan struktur, dan rekayasa gempa Selamat pagi semuanya Kita kembali lagi di kuliah struktur baja komposit Kali ini kita akan membahas tentang kolom komposit Supaya pemahaman kita lengkap Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang balok komposit Ini akan menambah pemahaman kita sebagai struktur kolom Bahan-bahan yang akan kita diskusikan di pertemuan ini Terlihat di layar Ada 6 topik yang akan kita bahas Mulai dari konsep kolom komposit itu sendiri Dan sedikit pembahasan tentang keuntungan dan kekurangan kolom komposit Sebelum kita memutuskan menggunakan kolom komposit Kemudian di peraturan SNI kita mengenai baja SNI 03 tahun 2002 Itu ada beberapa hal-hal mengenai perencanaan kolom komposit yang ingin saya sampaikan Dan itu sebagai pengantar sebelum kita menghitung kekuatannya Nah untuk kolom komposit ini sebenarnya banyak hal yang menjadi pengulangan dari diskusi sebelumnya Nah misalkan kekuatan tekan Kuat tekannya itu banyak mengambil diskusi dari batang tekan yang sudah kita pelajari sebelumnya Walaupun ada sedikit modifikasi di sana-sini Karena ketika kita mendiskusikan kuat tekan batang tekan Itu materialnya hanya baja saja Kalau ini sekarang kan sudah ada baja dan beton menjadi satu kesatuan komposit Sehingga perilakunya sedikit berbeda Parameter-parameternya ada perubahan Walaupun secara umum konsep proses perhitungannya masih sama Dan kuat lentur juga itu banyak mengadopsi dari balok baja yang sudah juga kita pelajari Dengan beberapa perubahan Nanti akan saya sampaikan perubahan-perubahan di mana saja parameter-parameternya Dan tentunya kombinasi aksial dan lentur pada kolom komposit Ini juga pengulangan Jadi disini tiga topik terakhir ini memang hanya mengulang pengulangan materi sebelumnya Hanya mengganti beberapa parameter yang khusus untuk kolom komposit Oke dengan itu kita mulai dengan kolom komposit secara konseptual Itu kolom komposit itu ada dua jenis Yang sering dikenal di lapangan atau di dunia konstruksi Yang pertama itu ada kolom komposit di mana profil bajanya itu berupa pipa Seperti yang terlihat di kiri dan tengah gambar ini Ini kolom kompositnya terbuat dari baja pipa Ataupun dia pipanya persegi seperti begini Atau juga pipanya melingkar seperti begini Atau bulat Lalu kemudian di bagian dalamnya itu Kalau ini pipa baja ya Ini diisi dengan beton Jadi dia tidak ada tambahan apa-apa lagi Hanya diisi dengan beton Pipa baja ini sekalian menjadi backcastingnya Cetakannya dan betonnya tidak diberikan lagi tulangan Seperti pada struktur beton bertulang umumnya Jadi itu tulangannya sekaligus pipa baja itu tersebut Kira-kira begitu Bajanya, bagian bajanya Nah ini konsep yang pertama Jadi profil baja pipa diisi oleh beton Atau itu kalau kalian nanti lihat literaturnya itu Halo steel ship di-filled with plain concrete Itu konsep yang pertama Dan Yang kedua adalah profil bajanya yang WF Kalau kita sudah Mendesain selama ini menggunakan baja profil WF Kemudian ditutup kembali Dengan Beton Jadi profil baja Dilapis beton Jadi ini profil bajanya biasanya sih Tidak harus WF Tapi biasanya kan kolom Kalau kita lihat struktur baja Kolomnya itu adalah kolom WF Roll steel ship In case in reinforced concrete Nah disini bukan hanya plain concrete ya Tapi reinforced concrete Jadi maksudnya Ada tulangan-tulangan juga nih Ini ada tulangan Tulangan Longitudinal Longitudinal Seperti Di Struktur beton ya Longitudinal Dan ini ada sengkangnya juga Sama seperti Di reinforced concrete Beton bertulang Jadi ini sebenarnya benar-benar Menggabungkan Konsep Struktur baja Profil baja Dan struktur beton Jadi satu kesatuan Ya Ini Perlakunya juga berbeda Di antara yang Yang kiri dengan yang kanan Tipe yang pertama Dengan tipe yang kedua Ada plus minusnya juga Menggunakan Jenis tulangan ini Jenis kolom komposit ini Kalau yang Kalau yang pertama itu Memang kita Lepas dari Keperluan membuat Becastingnya ya Karena pipanya itu sekalian Becastingnya Kalau yang Kedua kita harus menggunakan Becasting lagi Ketika kita proses Mencetak Tulang Kolomnya ini Ya Sama seperti Kita Mencetak Profil Kolom beton ya Jadi kita perlu Menyediakan cetakan Sebelum kita Menuangkan Betonnya Ya Disini Dan Tentunya Ini Kalau kita Tergantung selera Dari Arsitek Atau Perencana Kalau expose Luarnya adalah Beton Itu Lebih disenangi Profil Baja Dilapisi beton Kalau expose Ini adalah expose Baja Tentunya yang pertama Yang akan digunakan Jadi ada plus minusnya Kedua-duanya ya Dan Itu Diserahkan kepada Pencana Mau yang Digunakan Dimana Nah Untuk Banyak Struktur Baja Yang Menggunakan Balok WF Dan kolom WF Opsi yang kedua Ini lebih sering Digunakan Ya Oke Selanjutnya Kita Masuk Kepada Keuntungan Menggunakan Kolom Komposit Kenapa Kita Menggunakan Kolom Komposit Di awal-awal Perkembangannya Kolom Komposit Itu Sebenarnya Hanya Untuk Keperluan Arsitektural Misalkan Khususnya Yang Opsi Yang kedua Kolom WF Secara Arsitektural Itu Tidak Tidak Terlalu Menarik Terlihatnya Jadi Perencana Atau Arsitekt Membalut Kolom Tersebut Supaya Kelihatannya Lebih Rapih Dari Luarnya Dan Itu Awal Perkembangannya Nah Belakangan Mulai Dipikirkan Bagaimana Sekaligus Kita Menutupin Bentuk Luarnya Supaya Terlihat Rapih Itu Diperhitungkan Kembali Kekuatannya Dari beton Yang Dibuat Tersebut Sehingga Muncul Pemahaman Tentang Kolom Komposit Dengan Demikian Yang Tadinya Kita Hanya Punya Kolom Kolom Baja Ya Sekarang Kita Beton Itu Tidak Lagi Sebagai Komponen Arsitektural Tapi Kita Ikutkan Menghitung Beban Memikul Beban Yang Ada Pada Struktur Tersebut Sehingga Akhirnya Kolom Komposit Itu Secara Otomatis Itu Akan Memikul Beban Yang Relatif Besar Dibandingkan Dengan Kolom Non Komposit Baik Kolom Non Komposit Baja Ataupun Beton Secara Sendiri Karena Ini Ada Dua Hal Yang Memikul Bebannya Jadi Itu Yang Menjadi Keuntungan Komposit Sama Seperti Balok Komposit Juga Hal Ini Bisa Terlihat Nah Atau Dengan Hal Yang Lain Untuk Kekuatan Beban Rencana Yang Sama Atau Kekuatan Rencana Yang Sama Beban Yang Dipikul Itu Hampir Sama Kita Ujung Ujung Bisa Menggunakan Profil Baja Yang Lebih Kecil Tapi Disini Perlu Juga Dipahami Bahwa Dalam Proses Konstruksinya Kolom Komposit Itu Itu Dimulai Dengan Mendirikan Kolom Bajanya Stand Alone Secara Non Komposit Jadi Harus Juga Profil Baja Yang Kecil Tadi Yang Sudah Dipilihkan Harus Bisa Kuat Juga Memikul Beban Beban Yang Ada Sebelum Kolom Menjadi Komposit Misalnya Pada Saat Konstruksi Beban Mati Atau Beban Konstruksi Saat Itu Harus Bisa Dipikul Oleh Kolom Baja Secara Terpisah Sebelum Dia Menjadi Komposit Itu Hal 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 Perlu Dipertimbangkan Ketika Kita Mengecilkan Profil Bajanya Jangan Sampai Profil Baja Tersebut Tidak Kuat Pada Fase Konstruksi Karena Pencana Kelupaan Menganggap Komposit Sudah Ada Sejak Awal Nah Tentunya Juga Hal yang Lain Yang Menjadi Hal Positif Dari Kolom Komposit Itu Juga Membantu Kekakuan Lateral Struktur Jadi Kolom Baja Yang Secara Standalone Non-komposit Itu Relatif Lebih Soft Dibandingkan Dengan Ketika Kolom Bajanya Sudah Dikekang Oleh Beton Apalagi Beton Bertulang Di Luarnya Menambah Kekakuan Lateral Struktur Hal Yang Lain Khususnya Untuk Tipe Yang Kedua Tadi Yang Dimana Baja Profil WF Dikelilingi Sama Dislimuti Lagi Sama Beton Itu Bisa Memberikan Perlindungan Terhadap Kebakaran Karena Bajanya Berada Di Dalam Beton Dan Perlindungan Terhadap Korosi Kita Tahu Baja Sangat Rentan Sekali Dengan Korosi Dan Tanpa Harus Mencat Biasanya Biasanya Struktur Baja Kalau Dia Hanya Struktur Baja Murni Itu Dia Dicat Atau Dikasih Pelindung Untuk Menghindari Korosi Nah Ini Sekaligus Beton Tadi Sudah Menjadi Pelindung Terhadap Korosi Dan Kalau Misalkan Struktur Itu Menjadi Satu Bagian Dari Struktur Parkir Itu Juga Bisa Menjadi Beton Bisa Menjadi Bahan Penahan Impact Dari Misalkan Kalau Kemungkinan Tertabrak Kenderaan Itu Yang Menjadi Keuntungan Beberapa Keuntungan Kolom Komposit Namun Di Sisi Lain Juga Ada Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Dari Sebuah Kolom Komposit Karena Misalkan Ini Tadi Yang Sudah Saya Sebutkan Kekuatan Penuhnya Itu Tidak Sekaligus Ada Itu Dicapai Secara Bertahap Jadi Ketika Kita Tahu Menghitung Kekuatan Komposit Misalkan Satu Angka Katakan 1000 Kilo Newton Itu 1000 Kilo Newton Itu Dicapai Kalau Beton Sudah Mengeras Dan Sudah Full Berfungsi Sebagai Kolom Komposit Sementara 1000 Itu Ketika Masa Konstruksi Hanya Baja Non Komposit Dia Kekuatannya Di bawah 1000 Itu Makanya Yang Harus Diperhitungkan Ketika Kita Mendesain Kolom Komposit Berbeda Dengan Misalkan Dari Awal Kita Sudah Mendesain Dia Sebagai Kolom Non Komposit Kita Tahu Kekuatannya 1000 1000 Itu Sudah Tersedia Dari Mulai Pasir Konstruksi Sampai Servis Bangunan Tersebut Nah Itu Yang Perlu Dipratikan Jangan Sampai Abah Kesalahan Hal Yang Lain Yang Harus Dipahami Dalam Kolom Komposit Itu Adalah Bahwa Sebenarnya Ikatan Antara Beton Dan Profil Baja Itu Masih Terus Menjadi Bahan Penelitian Sampai Saat Ini Untuk Mengetahui Secara Jelas Bagaimana Interaksi Antara Profil Baja Dan Beton Itu Ikatannya Bonding Ya Kalau Antara Beton Sama Baja Tulangan Itu Sudah Cukup Establish Sudah Cukup Mapan Pemahamannya Bagaimana Ikatan Baja Tulangan Dengan Beton Tapi Antara Profil Baja Yang Permukanya Cukup Mulus Dibandingkan Dengan Baja Tulangan Bagaimana Ikatan Antara Beton Dan Baja Itu Masih Menjadi Penelitian Sehingga Formula Formula Yang Kita Gunakan Untuk Menghitung Kekuatan Kolom Komposit Itu Kebanyakan Pendekatan Atau Empiris Yang Diperoleh Dari Penelitian Nanti Saya Perlihatkan Persamaannya Itu Semuanya Dari Pendekatan Empiris Hal 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 Yang 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 Perlu Dipahami Ketika Kita Memiliki Struktur Komposit Dan Di Sebuah Bangunan Ada Struktur Komposit Ada Struktur Beton Secara Bersamaan Itu Bisa Jadi Persoalan Penyusutan Beton Dan Rangkak Rangkak Itu Adalah Deformasi Yang Bertambah Seiring Waktu Untuk Durasi Panjang Misalkan 5 tahun 10 tahun Beton Mengalami Penurunan Kekuatan Juga Dan Itu Bisa Jadi Tidak Sama Antara Komponen Struktur Komposit Dengan Beton Dan Itu Perbedaan Itu Yang Membuat Efeknya Tidak Bagus Kepada Strukturnya Lantai Menjadi Tidak Tidak Sempenuhnya Rata Dan Itu Harus Menjadi Perhatian Khusus Dalam Perencanaan Di Peraturan Baja Kita Saat Ini SNI 03 17 29 Yang Tahun 2002 Bab Kedua Belas Itu Membahas Seluruhnya Tentang Struktur Komposit Baik Balok Dan Kolom Jadi Untuk Khusus Untuk Kolom Komposit Ada Beberapa Hal Yang Menjadi Guidelines Atau Arahan Dari Peraturan Yang Pertama Itu Ketika Kita Menggunakan Kolom Komposit Luas Penampang Baja Profil Baja Yang Digunakan Itu Minimal 11 4% Dari Keseluruhan Komposit Jadi Kalau Misalkan Ini Luasnya A Steel Dan Keseluruhannya Misalkan Ini Luasan Gross Jadi AS 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 Dibagikan AG Ya Itu Harus Lebih Besar Dari 4% Gak Boleh Terlalu Sedikit Juga Bajanya Kira-kira Begitu Bisa Dimaknainya Karena Kalau Sedikit Dia Jadi Tidak Terlalu Signifikan Jadi Nanti Perlakunya Jadi Seperti Beton Bertulang Saja Gitu Ya Itu Hal Yang Harus Dipastikan Nah Terus Hal yang Kedua Ketika Khususnya Untuk Sistem Yang Begini Sistem Tipe Yang Kedua Ini Yang Dimana Bajanya Itu Diselimutin Oleh Beton Disini Harus Ada Tulangan Baja Tulangan Tipikalnya Begini Ini Ada Tulangan Dan Dia Harus Ada Sengkang Ya Itu Maksudnya Jadi Layaknya Seperti Beton Bertulang Khusus Untuk Ini Untuk Tipe Yang Begini Harus Ada Baja Tulangan Longitudinal Dan Pengekang Lateral Ini Sengkang Kalau Kalian Sudah Mengambil Matakul Beton Paham Maksudnya Disini Dan Hal Lain Juga Jarak Antar Sengkang Ini Jarak Antar Sengkang Ini Kalau Misalkan Ini Penampang Katakan Penampang Kompositenya Itu B Dan Jarak Sengkang Itu S Biasanya Kalau Di Struktur Beton Itu Tidak Boleh Melebihi Berarti Art Lebih Kecil Dari 2 Per 3 Dari B Itu Maksudnya Dari Dimensi Terkecil Biasanya Kolom Itu Kalau D Square B Sama H Sama Tapi Kalau Dia Persegi Yang Terkecil Jadi Mungkin Minimum B Atau A Dan Luasnya Ketika Kita Mengambil Sengkang Memilih Sengkang Diameter Biasanya Kalau Sengkang Itu Diameter 10 Jarak Jarak Katakan 150 Jadi Kalau Ini Luasan Sengkang Kita Tandai Sebagai AV Biasanya Nomor Clature Yang Biasa Digunakan Luas Sengkang Itu AV Luas Yang Diameter 10 Ini Kalau Dibagikan Dengan Jarak 150 Millimeter Misalkan Itu Harus Lebih Besar Dari 0,18 Millimeter Persegi Ya Itu Maksudnya Ini Luas Minumnya Tidak Boleh Kurang Dari 0,18 Millimeter Persegi Untuk Setiap Millimeter Dan Tebal Selimut Beton Dari Tepi Terluar Jadi Kalau Saya Gambarkan Detailnya Disini Sedikit Biar Lebih Besar Kalau Ini Pojokan Kolom Kompositnya Ini Tulangannya Terus Ada Sengkang Disini Saya Gambarkan Memiliki Ketebalan Ini Ya Ini loh Jarak Bersihnya Selimut Betonnya Itu 40 Minimal Lagi Besar Biasanya Di Baja Di Struktur Beton Itu Lebih Sedikit Syarat Mungkin Saya 25 Untuk Yang Struktur Beton Biasa Jadi Ini 40 Millimeter Minimal Oke Itu Hal-hal Detail Yang Harus Diperhatikan Untuk Kolom Komposit Yang Disebutkan Di Peraturan Nah Hal Lain Yang Disebutkan Di Peraturan Di Poin 3 Menyebutkan Bahwa Mutu Beton Tidak Boleh Lebih Tinggi Dari 55 MPa Untuk Beton Normal Dan Untuk Batas Bawahnya Itu 21 MPa Ya Untuk Beton Normal Beton Normal Itu Beton Yang Sehari-hari Sering Digunakan Di Dunia Konstruksi Itu Biasanya Beratnya Sekitar 2300 Sampai 2400 Kg Per Meter Pangkat 3 Per Kubik Tapi Ada juga Yang Sering Beton Ringan Yang Lebih Ringan Dari Situ Ini Beratnya 2300 Sampai 2400 Kilogram Per Meter Pangkat 3 Atau Meter Kubik Nah Saya Sedikit Jelaskan Kenapa Kita Membatasi Mutu Beton Ini Mutu Beton Yang Rendah Mungkin Kenapa Dibatasi Tidak Boleh Kurang Dari 21 MPa Ini Masuk Akal Saya Kira Kita Tentunya Mengharapkan Kualitas Beton Yang Baik Untuk Menghasilkan Apa Namanya Kualitas Beton Yang Kualitas Kolom Komposit Yang Baik Terus Untuk Kenapa Tidak Boleh Lebih Tinggi Dari 55 MPa Ini Sebenarnya Kalau Bisa Dipahami Ini Karena Pada Penelitian Penelitian Komposit Pada Saat Konsep Konsep Atau Hitung-hitungan Komposit Dilakukan Penelitian Komposit Itu Mutu Beton Yang Mereka Gunakan Itu Paling Tinggi Di Kisaran 55 MPa Jadi Daripada Mengekstrapolasi Sifat Kolom Komposit Untuk Beton Yang Lebih Tinggi Itu Digunakan Sebagai Batas Atas Jadi Bukan Karena Ada Hal Tidak Dibolehkan Lebih Dari Situ Tapi Karena Di Atas Itu Nanti Ditakutkan Perilakunya Akan Berbeda Untuk Mutu Yang Lebih Tingginya Jadi Itu Alasannya Kenapa Dibatasi Batas Atas Dan Batas Bawah Untuk Range Dimana Penelitian Kolom Komposit Selama Ini Didasarkan Pada Penelitian Direntang Kuat Tekan Beton Yang Tersebut Dan Selain Mutu Beton Mutu Baja Juga Dibatasin Mutu Baja Dalam Hal Ini Ditentukan Dengan Tegangan Lelehnya Tegangan Leleh Baja Itu Baik Yang Profil Baja Ataupun Tulangan Baja Yang Digunakan Itu Tidak Boleh Lebih Dari Ini Ini Mungkin Memerlukan Sedikit Penjelasan Kenapa Tidak Boleh Artinya Menggunakan Baja Mutu Lebih Tinggi Dari Situ Ini Didasarkan Pada Kondisi Pemikirannya Begini Jadi Kan Kalau Kita Bayangkan Kolom Baja Ini Lagi Lagi Juga Untuk Yang Tipe Komposit Yang Begini Yang Tipe 2 Yang Profil Baja Dislimuti Idenya Kan Bahwa Beton Ini Juga Itu Sebagai Alat Untuk Mengekang Kolom Baja Tersebut Supaya Tidak Terkekuk Lokal Ataupun Tertekuk Buckling Kalau LTB Seperti Kita Tahu Di Balok Baja Dan Juga Menahan Tulangan Baja Tulangan Beton Ini Berfungsi Tidak Tertekuk Walaupun Memang Sebenarnya Ada Sengkang Juga Yang Ditambahkan Ya Nah Kalau Misalkan Kenapa Ini Batasi Jadi Kalau Kita Kembali Lagi Ke Hukum Huk Bahwa Tegangan Itu Sama Dengan Modulus Elastisitas Dikalikan Dengan Regangan Ya Kalau Kita Cari Sedikit Regangan Eh Salah Ini Ya Ya Hukum Huk Adalah Ya Jadi Kalau Regangan Adalah Sebentar Regangan Adalah Berarti Tegangan Sebentar Tegangan Dibagi Modulus Elastisitas Baja Ya Jadi Kalau Misalkan Ini Kita Masukkan 380 Dibagi 200 Ribu Ya Ini Itu Sekitar 0,0 19 Nah Angka Ini Menyatakan Apa Kalau Bajanya Meregang Sebesar Ini Ya Betonnya Juga Kan Ikut Meregang Sebesar Itu Juga Jadi Kan Ada Compatibility Antara Baja Dan Beton Jadi Kalau Betonnya Meregang Bajanya Meregang Betonnya Meregang Nah Dari Penelitian Beton Itu Dia Di Kisaran Ini Itu Sudah Pecah Ya Ini Sudah Akan Retak Beton Di Regangan Segini Bahkan Sebenarnya Ditetapkan Itu 0,018 Dia Beton Itu Akan Mulai Mengalami Kerusakan Nah Kalau Betonnya Sampai Rusak Itu Nanti Dikawatirkan Dia Tidak Berfungsi Lagi Sebagai Pengekang Untuk Baja Tulangan Ini Maupun Baja Profilnya Itu Alasannya Kenapa Dia Dibatasi Kalau Dia Terlalu Tinggi Tegangannya Nanti Tegangan Ini Menaik Ini Ini Tegangan Yang terjadi Pada Baja Akan Lebih Tinggi Nanti Bajanya Meregang Tinggi Betonnya Sudah keburu Hancur Jadi Itu Dibatasi Supaya Dia Tetap Berfungsi Sebagai Komposit Kira-kira Itu Intinya Yang Mau Disampaikan Kenapa Tegangan Leleh Juga Dibatasi Tidak Boleh Melugui Nilai Tersebut Ya Mudah-mudahan Bisa Dipahami Mengenai Nilai Ini Nanti Bisa Dilihat Di Struktur Beton Kenapa Beton Itu Meretak Atau Hancur Itu Di Tegangan Berapa Itu Bisa Dilihat Di Disitu Ya Walaupun Sekarang Dengan Banyaknya Mutu Beton Yang Semakin Tinggi Harusnya Batasan Ini Bisa Lebih Tinggi Lagi Karena Beton Yang Mutu Tinggi Dia Bisa Meregang Lebih Besar Tapi Anyhow Sekarang Peraturan Kita Di Tahun 2002 Masih Membatasi Tidak Oleh Melebihi 360 Rasanya Itu Sudah Cukup Meng-cover Karena Kalau Baja Profil Itu kan BG37 Lelehnya 240 Yang Paling Sering Digunakan Dan BG41 Itu FB-nya Di 250 Ya Kalau BG37 FB-nya 240 BG41 FB-nya 250 Kalau Tulangan Itu Nanti Saya Sampaikan Informasinya Tulangan BGTS Itu Sekitar 300 Lelehnya Ya Jadi Masih Oke lah Masih Oke Untuk Digunakan Di Berbagai Kondisi Nah Untuk Khusus Yang Sifatnya Komposit Tipe Yang Pertama Yang Dia Pipa Lalu Diisi Sama Beton Dindingnya Ini pun Tidak Boleh Terlalu Tipis Dindingnya Dibatasi Tidak Terlalu Tipis Itu Kalau Dia Pipa Ini Perseratannya Kalau Ini Dia Pipa Persegi Maksud saya Kalau Ini B Dia Tidak Boleh Lebih Besar Jadi T Kalau Ini T T T Harus Lebih Besar Sama Dengan Dari B Dibagi Dengan Akar F Y Dibagi 3 E Kira-kira Gitu Dan Kalau Dia Pipa Pipa Melingkaran Begini Atau Ini Diameternya Dan Dia Syaratnya Kalau Ini T T T Arus Lebih Besar Dari Diameter Dibagi Dengan Akar F Per 8 E F Itu F Y Tegangan Lelehnya Dan E Itu Modulus Elastisitas Dari Baja Yang Digunakan Oke Itu Beberapa Hal Yang Menjadi Batasan Dari SNI Nah Sekarang Kita Masuk Kepada Topik Yang Utamanya Bagaimana Menghitung Kekuatan Kuat Tekan Terlebih dahulu Kuat Tekan Kolom Komposit Nah Sebelum Kita Masuk Kesitu Saya Sengaja Menampilkan Kembali Ini Ketika Kita Mempelajari Kuat Tekan Kuat Tekan Rencana Batang Tekan Masih Ingatkan Ini Persamaan Ini Bahwa Kuat Tekan Sebuah Batang Tekan Dihitung Dengan Satu Persamaan Yang Cukup Sederhana Ini 0,85 AG FY Dibagi Omega AG Itu Luas Penampang Profil Bajanya Luas Penampang Koturnya Tegangan Lelehnya FY Dan Omega Itu Ditentukan Apakah Nanti Kolomnya Itu Masuk Kategori Kolom Pendek Kolom Menengah Kolom Panjang Dimana Ketiga Tiganya Dipisahkan Oleh Faktor Lambda Kalau Lambda Sekian Lebih Kecil Dari 0,25 Kolom Pendek Antara 0,25 Ke 1,2 Kolom Menengah Dan Kolom Panjang Lebih Besar 1,2 Nanti Yang Pemiliki Perhitung Omega Jadi Pada Saat Kita Menentukan Apakah Kolom Pendek Kolom Menengah Atau Kolom Panjang Masih Ingat Kita Menghitung Lambda C Tersebut Menggunakan Persamaan Ini Lambda C Adalah Seperti LK Per R Diakarkan Dari FJ Dibagi E Di mana R ini Kemarin Kalau kita Ingat Jari-jari Girasi Kolomnya Kita Tinggal Langsung Dari Tabel Baja WF Yang Biasanya Kita Ngambil IY Karena Ini Yang Minimum Dan LK Panjang Tekuk Kolomnya Di mana KC Apakah Perletakannya Sendih Sendih Atau Sendih Jepit Dan Seterusnya Jepit Jepit Kan Ada Faktor Faktor Itu Ya Masih Ingat Cara Menghitung Dan LN Itu Panjang Panjang Fisik Kolomnya Dan E Itu Modulus Elasticitas Profil Baja Saya Kira Kalian Masih Ingat Betul Tentang Topik Itu Dan Kalau Nanti Masih Perlu Pemahaman Bisa Direview Kembali Materialnya Nah Ini Saya Hapus Dulu Supaya Kelihatan Bersih Ininya Ya Nah Yang menjadi Perbedaan Antara Batang Tekan Dan Sekarang Kolom Komposit Itu Di Parameter Parameter Yang Berwarna Merah Yang Pertama Adalah Fy Tegangan Leleh Kalau Dahulu Kita Batang Tekan Kita Tentunya Hanya Tegangan Leleh Baja Nah Ini Akan Berubah Karena Sekarang Di Komposit Itu Ada Faktor Tegangan Leleh Baja Juga Tegangan Leleh Baja Tulangan Dan Juga Kuat tekan Beton Ada Tiga Yang Berkontribusi Kepada Parameter Tegangan Di Komposit Yaitu Faktor Yang Pertama Yang Berubah Jadi Hal Yang Pertama Diingat Itu Perubahannya Disitu Dan Hal Yang Kedua Adalah Pada Saat Kita Menghitung Jari Jari Girasi Ini Karena Sekarang Bukan Hanya Kolom Baja Juga Ini Adalah Jari Jari Girasi Komposit Nanti Ini Faktor Yang Kedua Memang Kita Tidak Bisa Menggunakan Tabel Tapi Kita Bisa Menggunakan Rumus Bahwa Jari Jari Girasi Itu Sebenarnya Adalah I Dibagi Momen Inertia Dibagi A Lalu Diakarkan Itu Yang Kedua Yang Berubah Di Persamaan Tersebut Itu Yang Perlu Diingat Dan Yang Ketiga Adalah Modulus Kembali Lagi Ini Modulus Profil Baja Selama Ini Di Persamaan Ini Jadi Dua Parameter Ketika Menghitung Lambda C Bahkan Semuanya Perubahannya Terlihat Di Situ Ada Tiga Faktor Yang Berubah Disitu Dan Dipakai Lagi Disini Ini Dia Selama ini Modulus Elastis Baja Di Batang Tekan Nah Sekarang Ini Berubah Juga Karena Sekarang Modulus Elastis Atas Gabungan Antara Beton Dan Baja ES Atau Modulus Elastis Baja Nah 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 Itu Yang Ketiga Hal Yang Berubah Ini Yang Membedakan Antara Batang Tekan Dan Balak Komposif Nah Khusus Yang Untuk Yang Warna Biru Ini Ini Sebenarnya Tidak Ada Perubahan Cuman Parameternya Berubah Simbolnya Dirubah Intinya Sama Dengan Luas Penampang Profil Baja Oke Perhatikan Ini Dan Lihat Slide Selanjutnya Dimana Terjadi Perubahan Ini Dia Sekarang Kuat Tekan Rencana Kolom Komposif Ya Perhatikan Ini Saya Mundur Sedikit Dan Mungkin Saya Hapus Saja Ini Biar Biar Kelihatan Jelas Perbandingan Ini Kuat Tekan Rencana Batang Tekan Dan Slide Ini Kuat Tekan Rencana Kolom Komposif Jadi Terlihat Perbedaannya Hanya Di Penggunaan Tegangan Kalau Tegangan Leleh Pada Baja Di Batang Tekan Sekarang Tegangan Penampang Komposif Simbolnya Juga Sedikit Berbeda FMY Kalau Sebelumnya Adalah FY Ya Dan Perhatikan Juga Sekarang Di Jari Jarinya Jari Jari Girasinya Sekarang Itu Ada RM Ya Kalau FMY Ini Sekarang Jari Jari Girasi Kolom Komposif Jadi Nanti Adalah Akar Dari Momen Inersia Komposif Yang Kemarin Juga Pernah Kita Bahas Ketika Balok Komposif Dibaikan Dengan Luas Penampang Komposif Itu Yang Kedua Dan Yang Ketiga Adalah Modulus Elasitas Profit Baja Sekarang Berubah Menjadi Modulus Elasitas Komplom Komposif EM Ya Itu Yang Membedakannya Nah Itu Tiga Hal Yang Berbeda Kalau Yang Luas Penampang Ini Sama Aja Luas Penampang Profit Baja Di Kolom Komposif Ketiga Kita Batong Tekan Juga Dia Luas Penampang Kotor Namanya AG Tapi Sama Kelatur Simbol Yang Berbeda Nah Jadi Itu Kuncinya Mohon Dipahami Dengan Benar Kunci Perubahan Pada Saat Kita Menghitung Kuat Tekan Rencana Kolom Komposif Adalah Pada Tegangan Penampang Komposif Modulus Elastisitas Kolom Komposif Dan Juga Jari-jari Girasi Kolom Komposif Itu Yang Menjadikan Perbedaan Utamanya Nah Diskusi Selanjutnya Adalah Sekarang Bagaimana Kita Menghitung FMJ Ini Dan EM Ini Disini Itu Yang Menjadi Diskusi Selanjutnya Nah Ini yang Tadi Awal-awal Saya Sampaikan Bahwa Kolom Komposif Ini Rumus-rumus Banyak Digunakan Dari Penelitian Penelitian Dia Tidak Diturunkan Dari Analisa Yang Bisa Digunakan Untuk Kolom Misalkan Secara Klasik Persamaan Klasik Tapi Ini Diturunkan Secara empiris Dari Riset-riset Dan Penelitian Terdahulu Nah Formula FMJ dan EM Ini Juga Datang Dari Hasil Penelitian Nah Peraturan Kita Merifer Kepada Peraturan Yang Ada Di Amerika SNE SNE Ini Merifer Kepada Peraturan Amerika Dan Rumus Yang Digunakan Juga Percis Sama Dengan Yang Ada Di Amerika Bahwa FMJ itu Didapat Dari Penjumlahan Beberapa Karstristik Disini Ini Kontribusi Dari Bajanya Ini Kontribusi Dari Baja Tulangan Yang Kedua Ini Kontribusi Dari Beton Jadi Itu Pemahamannya Tegangan Yang Terjadi Pada Kolom Kompositif Kontribusi Dari Baja Baja Tulangan Dan Beton Dan Ini Itu Membandingkan Antara Luasan Penampang Tulangan Baja Dibandingkan Dengan Tulangan Profil Baja Karena Ini Kira-kira Kurang Lebih Ini Seperti Kita Menghitung Di Balok Kompositif Rasio Antara Material Yang Bukan Baja Dibandingkan Dengan Material Baja Jadi Ini Luasan Apa Namanya Luasan Tulangan Baja Dibandingkan Dengan Luasan Baja Itu Sendiri Dan Ini Karena Beton Dibagikan Dengan Luasan Baja Itu Sendiri Nah Ini Yang Saya Bilang Tadi Itu Parameter Parameter C Ini C1 Dan C2 Di persamaan Ini Itu Datangnya Dari Muri Dari Riset Ini C1 Dan C2 Nilainya Dibedakan Antara Apakah Pipa Kolom Kompositnya Itu Pipa Baja Yang Disebeton Atau Profil Baja Yang Diselebungi Beton Ini Yang Saya Jelaskan Di Awal Tadi Tipe 1 Dan Tipe 2 Dan EM Itu Kontribusi Dari Modul Modulus Elasitas Baja Dan Ini Modulus Elasitas Beton Dan Kembali Diambil Relatif Luasan Beton Terhadap Luasan Baja Ini Persamaannya Yang dapat Dari Penelitian Ini Bisa Kalian Lihat Disini Parameter Parameter A Itu Luas Penampang Lihat Subscript Apakah Dia R S Dan Engatnya Begini Ini Karena Persamaan Dari Amerika Yang berbahasa Inggris R Itu Reinforcement Jadi Kalau S Steel Kalau C Concrete Jadi Dari Situ Mengingatnya Dan Ini Sebenarnya Arusnya S Tapi Di Peraturan Tidak Terlihat Sebagai S Hanya E Saja Supaya Mengingatnya Steel Dan C Concrete Modulus Elasitas Baja Dan Beton Dan Kalau Beton Bisa Digunakan Persamaan Ini 4700 Akar Dari FC Prime FC Itu Kuat Tekan Restrisi Beton Tapi Juga Bisa Dilihat Dari Apa Namanya Rumus Yang Ada Di Peraturan Itu Sebenarnya Bentuknya Begini 0,0041 Itu Ini Kelebihan Satu Ini Nolnya Jadi Mungkin 0,041 Akar Kali AW Ini Berat Berat Beton Ya Kalau Beton Normal Itu 2400 Atau 2300 Pangkar 1,5 Akar FC Prime Kalau Kalian Masukkan Saja Nilai 2400 Kesini Itu Kalikan Ini Akan Mendekati Nilai 4700 Makanya Saya Menggunakan Yang 4700 Asumsi Kita Menggunakan Beton Normal Jadi Itu Yang Mudah Mudah Bisa Dipahami Ini Satu Hal Yang Membuat Kolom Komposit Berbeda Dengan Batang Tekan Di Penentuan Nilainya Yang Sedikit Lebih Panjang Prosesnya Dan FY FYR FC Yaitulah Tegangan Leleh Profil Baja Tulangan Baja Dan Kuat Karistristik Beton Dengan Itu Kita Coba Pembahasan Contoh Soal Jadi Kita Ini Memiliki Sebuah Baja WF 3300 1015 Dan Kemudian Setelah Dikonstruksi Dan Mulai Selesai Dilapisi Sama Beton Beton Bertulang Sehingga Ukuran Akhir Kolom Komposit Tersebut Adalah 500 Kali 500 Ini WF Tadi WF Nah Di Sudut-sudutnya Itu Kita Menggunakan Ini 4 Tulangan Diameter 32 Dan Sengkangnya Ini Sengkangnya Diameter 10 Tiap Jarak 300 Ini Sengkangnya Jaraknya Sengkangnya Kesini Terus Baja tulangan Ini Terbuat Dari Baja tulangan JTS 280 Dan Profil Bajanya Mutunya BJ37 Beton Terbuat Dari Mutu 25 MPa Pertanyaannya Adalah Hitunglah Kekuatan Aksial Kolom Komposit Ini Kalau Dia Tingginya 5 Meter Dan Dia Ujung Perletakannya Sendih Sendih Kalau Ini Diingat Nanti Hubungannya Dengan Penentuan KC Ini Berarti Kalau Sendih Sendih Kalau Kalian Ingat 1,0 Nah Itu Yang Menjadi Pembahasan Kita Kali Ini Satu Hal Yang Mungkin Baru Bagi Kalian Khususnya Dari Kacamata Struktur Baja Karena Ini Menggabungkan Pemahaman Dari Struktur Beton Saya Kurang Tahu Apa Kalian Mengerti Artinya BJTS 280 Ini Ini Juga Adalah Grade Grade Atau Level Baja Tulangan Yang Digunakan Sama Seperti Ketika Kita Baja Kita Pakai BJ 37 Atau BJ 41 Ini Juga BJTS 280 Itu Penyebutan Kualitas Baja Tulangannya Nah Apa Itu Saya Sengaja Mencarikan SNI Baja Tulangan Asumsi Kalian Belum Pernah Mendengar Kalaupun Sudah Pernah Ya Mungkin Ini Mengulang Informasinya Jadi SNI Kita SNI Baja Tulangan Menyebutkan SNI 250 2017 Yang Terbaru Ada Kelas-kelas Baja Tulangan Yang Umumnya Dijumpai Di Lapangan Ya Ada Yang Namanya P Polos Baja Tidak Berulir Itu Ada Siripnya Berulir Itu Maksudnya BJTS BJ Baja Tulangan Polos TS Itu Tulangan Polos Dan Tulangan Sirip Dan Itu Ada Grade-Gridnya BJTP 280 BJTS 280 Dan Seterusnya Dan Seterusnya Dan Sama Seperti BJ Di Tulangan Ada Juga Tugangan Lelehnya Dan Kuat Tariknya Jadi Ini Dia 280 Kita Anggap Ini Minimum 280 Kuat Tariknya Minimum 350 Dan Ini Informasi Yang Kita Perlukan Dan Ini Mungkin Bisa Kita Abaikan Untuk Keperluan Ini Karena Informasinya Mikrel 8 Untuk Struktur Beton Jadi Yang Mau Kita Lihat Dari Sini Adalah Kita Menggunakan BTS 280 Berarti FD nya Adalah 280 MPA Ya Itu Yang Oke Saya Ingin Memandu Kalian Dengan Detail Menghitung Kekuatan Kolom Komposit Kita Ini Sudah Saya Deskripsikan Tadi Di video Sebelumnya Mungkin Pertama Kita Coba Cek Apakah Kolom Komposit Ini Sudah Memenuhi Syarat-syarat Yang ditentukan Oleh SNI Mengenai Properties nya Walaupun Ini adalah Persoalan Analisis Mungkin Nanti Kalian Perlu Tahu Juga Pengecekannya Ketika Mendesain Sebuah Kolom Komposit Sehingga Profilnya Memenuhi Persyaratan Yang pertama Itu Syarat-syarat SNI Sebentar Syarat Syarat SNI Untuk Kolom Komposit Yang pertama Disebutkan Adalah Bahwa Luasan Steel Ini Harus Lebih Besar Dari 4% Luasan Gross Kalau Kalian Lihat Di Tabel Baja Untuk WF Ini WF 300 310 15 Itu Agros Nya Adalah Ini Dia Tabel Bajanya Dan Ini Luasannya 119 Ini 119 80 Ini 119 80 cm Persegi Dan Ini Kalau kita Bandingkan Dengan 4% Dari Luasan Agrosnya Yaitu 50 cm Satuannya 50 x 50 Ini Agrosnya Sama Dengan 100 cm Persegi Berarti Ini Oke Ya Menuhi Syarat Kemudian Syarat Yang Kedua Disebutkan Tentang Sengkang Jarak Sengkang Ini Mungkin Yang Kedua A Karena Di Persyaratan Dua Itu Ada Beberapa Persyaratan Sebentar Saya Perlihat Jarak Antar Sengkang Tidak Boleh Lebih Dari 2 Per 3 Dari Dimensi Terkecil Jadi Jarak Sengkang Itu S Itu Dalam hal Ini Kita Sekian 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 Milimeter Berarti Ini Memenuhi Syarat Jadi S Lebih Kecil Dari 2 Per 3 B Ini Oke Syarat Yang Kedua B Itu Disebutkan Bahwa V Itu harus Lebih Besar Dari 0,018 Millimeter Per Segi Per Meter Per Millimeter Jarak Sengkang Jadi Kalau Kita Disini Pakai Diameter Tulangan Biasanya Simbolnya Itu Begini 10 Millimeter Berarti A V Itu Adalah Kita Pakai Yang Rumus Ini Saja 1 Per 4 V Kali 10 Quadrat Ya Ini Nilainya 78,5 Millimeter Per Segi Kalau Kita Bagi Jarak Sengkang Yang Kita Gunakan Itu 300 Millimeter Ini Hasilnya 0,262 Millimeter Per Segi Per Millimeter Jadi Ini Juga Oke Memandingkan Kedua Ini Syaratnya Oke Kemudian Syarat Yang Lain Disebutkan Mutu Beton Arus Antara 21 Dan 55 Dan Tegangan Leleh Tidak Boleh Dari 380 Jadi Syarat Yang Sebenarnya Syarat Yang Kedua Itu Ada Persyaratan Selimut Beton Cuma Kita Tidak Ada Informasi Selimut Beton Disini Jadi Syarat Yang Ketiga FC Prime Itu Antara 21 Sampai 55 Kita Menggunakan 25 MPa Berarti Kita Memulai Syarat Oke Dan Syarat Yang Keempat F Y Baik Yang Steel Ataupun F Y Yang Reinforcement Itu Harus Lebih Lebih Kecil Dari 380 MPa Yang Kita Punyain Kita Tadi Ini Tadi Sudah Saya Sampaikan Ini Bajinya Ini 240 MPa Ya Kalau Ini Tadi Di Tabel Bajanya Tadi Sebentar Saya Perlihatkan Lagi Itu Bajat Tulangannya Atau Di Presentasi Saya Yang Paling Akhir Tadi Ini 280 Sesuai Dengan Nomornya Melihatnya Itu Berarti Yang Minimum 280 Berarti Ini FY 280 280 Berarti Kita Juga FY Steel 240 MPa FY Reinforcement 280 MPa Berarti Kita Oke Memulai syarat Ya Ini Sebagai Sedikit Pendahuluan Saja Bahwa Profil-profil Yang kita Gunakan Ini Atau Property Yang kita Gunakan Sudah Oke Oke Kita Lanjut Sekarang Tahap Yang Selanjutnya Menghitung Kekuatannya Tahapan Pertama Yang harus Kita Hitungkan Adalah Parameter Komposit Tersebut Disini Akan Saya Kopikan F M Y Dan Em Untuk Menghitung Tegangan Di Kompositnya Dan Juga Modulus Elastisitas Kompositnya Ini FY Kita Kita Pakai 240 Rainforce Nya Rainforce Mbar Nya 280 MPA Semuanya Ini FC Prime Nya 25 MPA Oke Terus Ini C1 Faktor C1 C2 Dan C3 Ini Itu Untuk Yang Di Untuk Yang Di Selimuti Beton Ya Untuk Profil Yang Diselimuti Beton Ini 0,7 Ini 0,6 Dan Ini 0,2 Ya Yang AS Yang Ini Steelnya Tadi Ini Kita Dapat Tadi Dari Tabel Baja Besarnya Tadi Ini 119 80 Tapi Ini Ya Karena Dia Rasio Mungkin Tidak Pengaruh Ya Tapi Gak Apa Kita Jadikan Dia Millimeter Saja 119 80 Millimeter Persegi Kemudian Yang Ini Reinforcement Itu Berarti Kita Memiliki 4 Diameter 32 Kan Berarti Kita Peroleh 4 Kali Seper 4 V 32 Quadrat Ya Ini Nilainya Ini 803 3,84 3,84 Kilimeter Persegi Konkret Konkret Saya Sedikit Berhenti Di sini Apakah Beliau Luasan 500 Kali 500 Atau Luasan 500 Dikurangin Tulangan Logitidinal Dan Pesipropil Menurut Kalian Bagaimana Apa Yang Menjadi Luasan Konkret Sebenarnya Kalau Secara Teori Ya Memang Konkret Itu Berarti Luas Penampang Komposit Dikurangin Areal Yang Dipakai Untuk Tulangan Longitudinal Area Yang Dipakai Terutup Sengkang Dan Juga Area Yang Dipakai Sama Baja WF Ya Tapi Kalau Kalian Ingat Di Struktur Beton Ketika Kita Menghitung Luas Penampang Walaupun Ada Baja Tulangan Dan Sengkang Di Situ Luas Beton Adalah Luas Keseluruhan Jadi Dengan Menganggap Konsep Itu Sekarang Berarti Beton Hanya Luas Gross Dikurangin Luas Penampang Baja WF Baja Profil Sementara Tulangan Tulangan Ribarnya Baja Tulangan Tidak Dipengaruhi Jadi Sebenarnya Disini Kalau Saya Bisa Tuliskan Ini Agros Dikurangin As Sebenarnya Disini Jadi AC Adalah 5 Kita Pakai Yang 500 500 Ya Milimeter Dikurangin Dengan 119 80 Sama Dengan Ini 238 0 20 Milimeter Persegi Ya Oke Jadi Semua Parameter Untuk FMY Sudah Kita Peroleh Tapi Kita Biarkan Saja Dulu Sekarang Saya Menjelaskan Parameter Parameter Yang Kita Perlukan Untuk Kedua Angka Ini Dan Ini Adalah Modulus Elastisitas Baja Ini Ini Nilainya 200 1000 MPA Biasanya Baja Dan Ini Sudah Kita Peroleh Concrete Tadi Steel Sudah Nah Ini Yang Modulus Elastisitas Beton Kita Pakai 4700 Akar FC Prime Itu Pendekatannya Jadi 5 Kali 4700 Akar Ini 23 500 MPA Dan Ini Mungkin Perlu Diperhatikan Dalam Pendurunan Rumus Ini Memang Satuan Luasan Yang Digunakan Itu Millimeter Persegi Dan Elastisitas Itu MPA Juga Mutubahan FY Ini Juga Dalam MPA Jadi Diperhatikan Dengan Demikian Berarti Ini Akan Kita Peroleh Angkanya F MG Dapat Nilainya Dengan Menggunakan Angkanya Itu Ini 590 63 MPA Oh ya Tadi ini Saya Sudah Perbaiki AR nya Ini Tadi Belum Saya Kalikan 4 Ini Jadi Nilainya Sudah Saya Perbaiki Dengan 4 Ada Ribar Oke Jadi Dengan Cara Yang Sama Kita Menghitungkan EM Ini Nilainya Sebesar 293 280 MPA Kalau Momen Elastisitasnya Tidak terlalu Jauh meningkat Dari baja Menjadi Komposit Beton Kolom komposit Dari 200 ribu Kalau baja Sendiri Ini 293 MPA Yang terlihat Jauh berbeda Itu Hanya Di FMY Yang nilainya Cukup Sede Gipekan Meningkat Dibandingkan Dengan Baja Non Komposit Peningkatannya Sendiri Bahkan Sampai Lebih Dari Dua Kali Lipat Dari Non Komposit Disinilah Terlihat Pengaruh Komposit Itu Cukup Meningkatkan Kemampuannya Ingat Tadi Di awal Saya Menceritakan Bahwa Kualitasnya Komposit Bisa Memikul Beban Lebih Besar Terlihat Dari Tegangan Yang bisa Dipikul Itu Lebih dari Dua kali Lipat Dibandingkan Non Komposit Yang hanya Bergantung Pada Kekuatan Baja Saja Disini Sudah Terlihat Nanti Kita Bandingkan Hasilnya Juga Dan Kalau Untuk Kekakuan Modul Selasitasnya Meningkat Sedikit Tidak Terlalu Signifikan Parameter Selanjutnya Yang perlu Kita cari Setelah Kita memperoleh FMJ Dan EM Adalah Jari-jari Girasi Dari Kolom Komposit Tersebut RM Secara Formal Memang Ini Kita Peroleh Dari Perhitungan I Komposit Dibagikan Dengan Luasan Luasan Komposit Ya Cuman Ini Rada Lama Proses Perhitungannya Ada Satu Pendekatan Yang Pendekatan Yang Biasa Dilakukan RM Itu Paling Tidak Atau Arus Lebih Besar Atau Sama Dengan 0,3 Dari Diameter Kolom Komposit Tersebut Diameter Kolom Komposit Kalau Dia Persegi Berarti Dari Lebar Kolom Komposit Atau Lebar Atau Dimensi Terkecil Dimensi Terkecil Terkecil Dari Kolom Komposit Jadi Maksudnya Kalau Dia Melingkar Ini D Saya Illustrasikan Saja Ini D Kalau Dia Persegi Begini Mungkin Yang terkecil Ini D Kalau Kalau Dia Persegi Sama Saja Di Salah Satunya Nah Hanya Pendekatan Ini Hanya Ada Di Peraturan Amerika Jadi Ini Saya Coba Carikan Di Peraturan Kita Di SNI Belum Terlihat Saya Belum Bisa Menemukan Pernyataan Ini Di Peraturan SNI Kita Bahwa RM Itu Bisa Didekatin Dengan 0,3 Kali Diameternya Nah Ini Ya Akan Saya Gunakan Sementara Disini Supaya Mengilustrasikan Nanti Lengkap Mencari Kekuatan Aksial Kolom Komposit Nah Kalau Saya Memang SNI Tidak Memiliki Pendekatan Ini Kita Nanti Akan Menghitung Secara Formal RM Itu Menggunakan Pendekatan Dari Mekanika Bahan Bahwa RM Akar Dari I Komposit Dibagikan A Komposit Ya Tapi Itu Nanti Selanjutnya Kita Bahas Jadi Untuk Sementara Kita Kita Menggunakan Pendekatan Bahwa RM Itu Adalah 0,3 Kali Diameter Penampang Komposit Yang Dalam hal Ini Berarti Kita Mendapatkan 0,3 Dikalikan 500 Milimeter Yang Diameter Komposit Kita Jadi Ini Dapatnya 150 Millimeter Dan Syarat Itu Juga Menyebutkan Bahwa Ini Harus Lebih Besar Karena Ini Minimal Harus Lebih Besar Dari R R Y Baja Baja Ya Karena Dia Menekuk Di Sumbu Lemah Ya Makanya R Y Ya Untuk WF Untuk Baja H BIM Itu Sama R Y Sama RX Nah Dalam hal Ini Kita Bisa Kita Lihat Di Tabel Baja Itu Nilainya 75 1 Millimeter Jadi Oke Jadi Kita Menggunakan Persamaan Ini Jadi Pendekatan Ini Bilang RM 0,3D Dan Dia Harus Lebih Besar Dari R Y Dari Baja Non Composite Dan Ini Memenuhi Oke Kita Lanjut Proses Perhitungannya Setelah Kita Memperoleh 3 Parameter Yang Penting Ini Di Kolom Composite F M Y E M Dan R Y Sudah Diperoleh Nah Kalau Ini Sudah Diperoleh Kita Prosesnya Kembali Lagi Ke Seperti Kita Mendesain Atau Menghitung Kekuatan Batang Tekan Yang Sudah Saya Tunjukkan Sebentar Saya Kopikan Prosesnya Kesini Untuk Kita Lihat Kembali Setelah F M Y Dan EM RM Sudah Diperoleh Maka Kita Kembali Proses Soal 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 Panjang Panjang Fisik Sama Panjang Tekuk Yaitu 5000 Millimeter Dan Ini RM Tadi Sudah Kita Peroleh RM Yaitu 150 150 150 Millimeter Ya Disini Kemudian Nah FM Y Yang Sudah Kita Peroleh Tadi Dan Ini Dia FM Y Dan Ini Nilai FM Oke Jadi Ini Kalikan Dengan Akar FM FM Y 590 63 590 63 Dibagikan EM 293 280 Ini Sebentar Saya hitung Hasilnya Nilainya 0,47 76 Dengan Demikian Jadi Dia Masuk Di Kategori Yang Ini Dia Kolom Menengah Karena Nilainya Berada Antara 0,25 Sampai 1,2 Sehingga Dengan Demikian Kita Menghitung Faktor Omega Menggunakan Persamaan 1,43 Dibagikan Dengan 1,6 Kurang 0,67 Kali Lambda C Yang Baru Kita Peroleh Tersebut Nah Ini Hasilnya 1,12 Ya Jadi Kita Sekarang Terakhir Adalah Menghitung Berapa Nilai Kekuatan Kolom Komposit Disini Kita Menggunakan Rumus 0,85 Dikalikan Dengan A Steel Jadi Ini yang Perlu Diingat Walaupun Dia Sudah Menjadi Komposit Ketika Menghitung Kekuatannya Kita Hanya Menggunakan Luas Profil Bajanya Pengaruh Komposit Itu Terlihat Di F M Y Dan Ketika Menghitung Lambda C Tapi Pada Saat Menghitung Kekuatannya Luasan Tetap Menggunakan AS Luas Steel Yang Yaitu WF 300 315 Yang Unik Tadi Dari Tabel Bajas 119 80 Kalau Dijadikan Milimeter Persegi 119 80 Dan Ini Tadi Kita Dapat 590 60 63 590 63 Dibagikan Omega Yang baru saja Kita Proleh Nah ini Hasilnya Dalam Newton Lalu Kita Kalikan Dia Bagikan Dia Seribu Supaya Kita Mendapat Hasilnya Tidak Terlalu Banyak Angkanya Tapi Di dalam Kilo Newton Hasilnya Adalah Ini 5387 8 Kilometer Ya Inilah Kekuatan Dari Kolom Komposite Tersebut Ketika Dia Memikul Beban Aksial Demikian Prosesnya Ya Jadi Kalau Saya Ulang Sedikit Supaya Lebih Paham Keseluruhan Contoh Soalnya Ini Soal Yang Akan Kita Cari Kekuatannya Dan Parameter Parameternya Kita Walaupun Tidak Diharuskan Ini Mengecek Syarat-syarat Resen Untuk Kolom Komposite Tapi Kita Tambahkan Supaya Kalian Paham Apakah Nanti Pada Proses Mendesain Syarat-syarat Ini Dipenuhi Sebenarnya Prosesnya Itu Mulai Dari Sini Secara Langsung Jadi Tahap Pertama Kalau Ini Bisa Saya Tuliskan Sebagai Tahap Pertama Ini Tahap Pertamanya Disini Ini Tahap Kedua Kita Menghitung Parameter E, M, Y F, M, Y Dan E, M Ini Mutu Material-materialnya Dan Buasan Masing-masing Material Relatif Terhadap Buasan Baja Dan Untuk Beton Ini Luasannya Luas gross Dikurang Luas steel Profil steel Walaupun Sebenarnya Masih ada lagi Bisa dikurangin Dengan Luas profil Luas Baja tulangan Tapi Disini Saya ambil Luas profil Baja Ini E, M Proses Dari Perhitungannya Baja Dan Beton Lalu Setelah Mendapat E, M, Y Tahap Yang ketiga Sebenarnya Ini Kita Kita Menghitung RM Bentar Ini Ini Nah Ini memang Keliatannya Sederhana Disini Karena Kita Menggunakan Pendekatan Nanti Akan Saya jelaskan Kalau kita Tidak Mendekatan Pendekatan Bagaimana Cara Mencari RM Ini Secara Formal Lalu Tahap Yang keempat Ya Masuk Kesini Langsung Proses Ini Seperti Kolom Batang Tekan Biasa Dengan Menggunakan Luasan Baja Dan F, M, Y Sudah Digunakan Dari Hitung Sebelumnya Dan Omega Ini Berdasarkan Besarnya Lambda C Yang Kita Peroleh Mudah-mudahan Bisa Dipahami Proses Perhitungan Kolom Kompas Kali Ini Kita Akan Melanjutkan Topik Pembahasan Kita Mengenai Kolom Kompas Sebelumnya Sudah Kita Bahas Bagaimana Menghitung Kuat Tekan Kolom Kompas Dan Kali Ini Kita Akan Membahas Bagaimana Menghitung Kuat Lenturnya Jadi MN Sebuah Kolom Kompas Jadi Kalau Disini Saya Perlihatkan Sebuah Tipikal Kolom Kompas Komposit Dimana Profil Baja WF Ditutup Sama Beton Sehingga Membentuk Penampang Yang Kotak Seperti Ini Dan Saya Sengaja Tidak Memperlihatkan Sengkangnya Untuk Kemudahan Memperhatikan Gambar Dan Skemanya Nah Bagaimana Kita Menghitung Kuat Lentur Kolom Komposit Itu Yang Kita Bahas Kali Ini Jadi Kalau Kita Lihat Sebuah Kolom Komposit Itu Sebenarnya Terdiri Dari Tiga Komponen Jadi Yang Pertama Adalah Tentunya Baja Profilnya Kemudian Betonnya Dan Baja Tulangannya Jadi Ketiga Komponen Ini Berkontribusi Pada Kekuatan Kolom Komposit Secara Umum Baik Kekuatan Tekan Ataupun Kekuatan Lentur Masing-masing Komponen Ini Akan Berkontribusi Nah Sekarang Bagaimana Kita Menghitungnya Ada Beberapa Hal Yang Perlu Kita Klarifikasi Terlebih Dahulu Agar Pada Saat Nanti Kita Membicarakan Tentang Kuat Lentur Kolom Komposit Hal-hal Yang Terdahulu Sudah Dibahas Itu Bisa Difreskan Kembali Jadi Yang pertama Kita Harus Refreskan Kembali Bagaimana Cara Menghitung Kekuatan Lentur Balok Elemen Lentur Balok Baja Biasa Karena Ada Beberapa Hal Yang Juga Pemahamannya Perlu Dari Sana Selain Itu Juga Kita Perlu Kembali Direfreskan Kembali Tentang Balok Komposit Jadi Juga Pemahaman Tentang Balok Komposit Berlaku Juga Untuk Kolom Komposit Ini Bagi Yang Belum Paham Mengenai Elemen Lentur Atau Balok Baja Biasa Bisa Dilihat Materi Di Video Sebelumnya Dan Juga Balok Komposit Bisa Dilihat Di Video Sebelumnya Oke Dengan Itu Mudah-mudahan Kita Bisa Lanjut Bagaimana Cara Menghitung Kekuat Lentur Sebuah Kolom Komposit Ada Dua Alternatif Yang Tersedia Di Peraturan Baja Indonesia Bagaimana Cara Menghitungnya Jadi Yang Paling Sederhana Dan Yang Pertama Disampaikan Di Peraturan Peraturan S&I Menyebutkan Dalam Kita Menganalisa Sebuah Kolom Komposit Kuat Lenturnya Itu Kita Abaikan Komponen Beton Kita Abaikan Beton Yang Meng-cover Baja Profil Tersebut Dan Baja Tulangannya Juga Jadi Istilahnya Ya Kolom Komposit Itu Practically Speaking Itu Sama Dengan Baja Profil Tanpa Ada Kolom Beton Dan Tulangannya Di Sampingnya Mungkin Sekarang Kalian Berpikir Nah Kenapa Bisa Seperti Itu Apa Apa Gunanya Kita Memberikan Beton Dan Tulangan Di Sekitarnya Kalau Kita Tidak Memperhitungkan Kekuatannya Pertama Itu Alasannya Kemudahan Dalam Menganalisa Karena Kalau Kita Ingat Kekuatan Balok Lentur Ketika Kita Menggunakan Profil Baja Itu Cukup Sederhana Proses Perhitungannya Kalau Dia Plastik Sempurna Kalau Dia Plastik Sempurna Proses Perhitungannya Sangat Mudah Sekali Dan Jadi Ini Banyak Tujuannya Untuk Simplifikasi Perhitungan Sehingga Kolom Komposit Diperlakukan Sama Seperti Baja Profil Yang Ada Di Balok Yang Pernah Kita Pelajarin Nah Untuk Hal Ini Sebenarnya Peraturan Juga Meng-cover Jadi Kalau Kalian Mengambil Alternatif Ini Tidak Berseberangan Dengan Peraturan Peraturan Mengatakan Kuat Lentur Kolom Komposit Itu Kalau Dia Dihitung Dengan Distribusi Tegangan Plastis Bisa Dihitung Seperti Balok Baja Jadi Artinya Dia Bisa Dianggap Sebagai Plastik Sempurna Kalau Plastik Sempurna Ketika Kita Belajar Di Balok Itu Perhitungannya Kekuatannya Kekuatan Rencana Itu 0,9 ZX Kali FY Dimana ZX Adalah Plastik Section Modulus Dan FY Adalah Kuat Tarik Leleh Baja Profil Yang Kita Gunakan Jadi Disini Betonnya Itu Hanya Sebagai Kekangan Lateral Ingat Persamaan Ini Hanya Bisa Terjadi Kalau Plastik Sempurna Bagaimana Mempastikan Plastik Sempurna Ketika Kita Memberikan Kekangan Yang Cukup Kepada Balok Kita Sehingga Tidak Terjadi Tekuk Lokal Dan Tidak Terjadi Lateral Torsional Buckling Jadi Beton Yang Ada Di Sekitar Profil Baja Ini Benar Benar Berfungsi Sebagai Kekangan Lateral Jadi Baloknya Tidak Akan Tertekuk LTB Ataupun Lokal Itu Ide Di Belakang Metode Analisa Yang Pertama Ini Jadi Gampang Sekali Ngitungnya Betonnya Dianggap Sebagai Kekangan Lateral Tapi Tentunya Di Sisi Lain Metode Ini Memiliki Kelemahan Kita Mengabaikan Kekuatan Atau Kontribusi Dari Beton Yang Ada Di Sekitarnya Dan Baja Tulangan Yang Mengitarinya Itu Mungkin Yang Menjadi Pertimbangan Metode Ini Nah Metode Kedua Kalau Kita Ingin Mempertimbangkan Kekuatan Beton Bertulang Lebih tepatnya Mungkin Beton Bertulang Di Sekitarnya Kita Mengkombine Perhitungannya Antara Kontribusi Baja Profil Dan Beton Bertulang Kita Tahu Di Pelajaran Beton Bertulang Digabungkan Dengan Pelajaran Baja Atau Pemahaman Di Balok Lentur Dan Pemahaman Di Balok Beton Bertulang Bagaimana Menghitung Kekuatannya Ini Dan Kekuatannya Ini Dengan Menggunakan Analisa Plastis Jadi Dikombine Kekuatannya Baja Profil Dan Beton Bertulang Nah Untuk Bisa Melakukan Analisa Plastis Beton Bertulang Plus Baja Profil Ada Beberapa Yang Hendak Saya Sampaikan Dulu Supaya Analisa Plastik Ini Relatif Bisa Dikerjakan Jadi Ada Beberapa Penyederhanaan Yang Perlu Kita Sampaikan Terlebih Dahulu Supaya Analisa Plastik Bisa Dikerjakan Yang Pertama Adalah Baja Tulangan Yang tertekan Itu Diabaikan Jadi Kalau Penampang Komposit Kita Ini Mengalami Momen Positif Serat Bawahnya Tertarik Serat Bawahnya Sebelah Sini Tertarik Tertarik Dan Momen Bekerja Seperti Begini Itu Berarti Bagian Atasnya Ini Akan Tertekan Tulangan Atas Ini Akan Tertekan Jadi Ini Kita Abaikan Baja Tulangan Yang Sebelah Atas Ini Kita Abaikan Dia Tidak Ada Nah Ini Sudah Sering Digunakan Di Struktur Beton Bertulang Ketika Kita Mendesain Beton Bertulang Kekuatan Lenturnya Itu Kalaupun Ada Baja Tulangan Yang Di Bagian Tekan Itu Diabaikan Dan Sudah Terbukti Bahwa Kontribusi Penambahan Kekuatan Kalau Baja Tulangan Yang Di Posisi Tekan Itu Diperhitungkan Itu Penambahannya Tidak Terlalu Signifikan Jadi Untuk Kemudahan Biasanya Baja Tulangan Yang Tertekan Itu Diabaikan Itu Yang Pertama Nanti Kalian Bisa Buka Materi Tentang Beton Bertulang Untuk Mengklarifikasi Hal Tersebut Biasanya Baja Tulangan Di Bagian Yang Tertekan Diabaikan Hal Kedua Yang Ingin Saya Sampaikan Sebagai Bentuk Penyederhanaan Kalau Kita Lihat Disini Sebenarnya Secara Teknis Luasan Beton Itu Adalah Luasan Kotor Dikurangin Areal Yang Diambil Oleh Profil Baja Profil Dan Baja Tulangan Namun Disini Kita Dipilih Untuk Menyederhanakan Areal Beton Itu Dianggap Solid Tidak Berkurang Oleh Baja Profil Dan Baja Tulangan Ini Seperti Demikian Bentuknya Dia Solid Tanpa Ada Pengurangan Kenapa Itu Perlu Disampaikan Karena Kalau Dia Dianggap Berongga Itu Proses Perhitungan Nanti Tegangan Tegangan Yang terjadi Pada Beton Dan Baja Itu Relatif Kompleks Sehingga Nanti Pada Saat Kita Menghitung Tegangan Yang terjadi Pada Beton Yang Tadinya Dia Penampangnya Tidak Solid Berarti Distribusi Tegangannya Juga Tidak Sederhana Dibanding Kalau Kita Menganggap Dia Sebagai Penampang Yang Solid Witness Stress Block Itu Kalau Ada Yang Masih Ingat Dari Pelajaran Struktur Beton Bertulang Witness Stress Block Itu Dianggap Penampang Solid Jadi Ini Kita Penyederhananya Kita Anggap Penampang Solid Dan Hal Yang ketiga Yang Ingin Saya Sampaikan Adalah Nanti Ada Masa Perhitungan Kita Juga Membagi Areal Baja Ini Menjadi Bagian Sayap Bagian Badan Dan Bagian Sayap Bawah Nah Untuk Kemudahan Areal Yang Dipojokkan Seperti Ini Rounded Shape Di Sini Itu Itu Dianggap Tidak Tidak Ada Lebih Tepatnya Yang Bagian Atas Yang Tertekan Kita Perlu Mencari Luasan Area Nanti Itu Dianggap Dia 90 derajat Siku Disini Tidak Ada Rounded Jadi Itu Penyederhanaan Lain Yang Ingin Kita Sampaikan Terlebih Dahulu Sebelum Kita Menghitung Jadi Dengan Itu Kita Sekarang Masuk Kepada Analisa Plastik Kolom Komposit Jadi Intinya Kita Menggabungkan Analisa Plastik Baja Profil Dan Analisa Plastik Beton Bertulang Kedua Teori Ini Sudah Cukup Lama Mapan Di Struktur Baja Dan Di Struktur Beton Jadi Sekarang Kita Combining Kedua Pemahaman Tersebut Baik Di Baja Profil Dan Di Beton Bertulang Oke Nah Kita Lanjut Nah Di Dalam Analisa Plastik Itu Baik Di Baja Ataupun Di Beton Bertulang Itu Tahapan Yang Pertama Yang Harus Kita Lakukan Dimana Garis Netralnya Garis Netralnya Gaya Tapi Disini Bukan Garis Netral Elastik Kalau Garis Netral Elastik Karena Ini Tadi Sebenarnya Ada Tulangan Di Atas Ini Kita Kita bisa Katakan Garis Netralnya Di Tengah Itu Namanya Membagi Arealnya Sama Luas Di Atas Dengan Di Bawah Itu Garis Netral Elastik Yang Kita Gunakan Adalah Garis Analisa Plastik Dan Itu Tentunya 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 Tidak 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 Lagi Di Tengah Seperti Elastik Karena Beda Kekuatan Beton Dengan Baja Tulangan Beda Arealnya Juga Sehingga Nanti Kekuatannya Berbeda Sehingga Ada Kompensasi Antara Kekuatan Beton Dan Kekuatan Baja Profil Jadi Ada Tiga Kemungkinan Yang Bisa Terjadi Pada Kolom Komposit Ini Mengenai Lokasi Plastik Neutral Axis Yang Pertama Itu Adalah PNA Atau Plastik Neutral Axis Berada Di Bagian Atas Baja Profil Jadi Di Sini Nah Ini Lokasinya Dan Ini Kalau Ini Terjadi Itu Fenomenanya Sama Seperti Balok Komposit Jadi Ini Ibaratkan Kalau Dari Sini Ke Sini Dianggap Tebal Pelatnya Seperti Di Balok Komposit Yang Ini Profil Bajanya Dan Ini Di Diabaikan Kita Taukan Dalam Dalam Beton Bertulang Beton Yang Mengalami Tarik Itu Diabaikan Dihilangkan Itu Yang Pertama Perilaku Yang Pertama Perilaku Yang Kedua Adalah PNA Itu Plastik Neutral Eksisnya Berada Di Sayap Atas Baja Profil Itu Akan Proses Perhitungannya Juga Berbeda Kalau Tadi Kasus Yang Pertama Semua Profil Baja Itu Di Sisi Sebelah Bawah Jadi Kalau Kalau Saya Mau Kembali Kalau Di Kasus Pertama Semua Baja Profil Itu Berada Di Bawah Neutral Eksis PNA Plastik Neutral Eksis Artinya Seluruh Profil Baja Ini Mengalami Tarik Ingat Kita Bekerja Diasumsikan Sebagai Momen Positif Dan Bawahnya Tarik Semuanya Yang Atas Semua Beton Tekan Nah Ketika Di Kasus Yang Kedua Yang Tertekan Itu Bukan Hanya Beton Tapi Juga Ada Sebagian Areal Baja Yang Tertekan Dan Sebagian Arealnya Lagi Itu Tertarik Nah Ini Akan Menambahkan Kompleksitas Dibandingkan Dengan Kasus Yang Pertama Pada Saat Plastik Neutral Eksis Berada Di Sayap Atas Profil Baja Areal BF Kali Bagian Tebal Ini Yang Berada Di Posisi Tekan Akan Bersama Sama Dengan Beton Untuk Memberi Keseimbangan Terhadap Bagian Yang Tertarik Yakni Sisa Dari Profil Baja Ini Setelah Dikurangin Areal Ini Tentunya Dan Beton Bertulang Bertulangan Beton Ini Yang Dalam Posisi Tarik Dan Kasus Yang Ketiga Adalah Bila Mana Keseimbangan Itu Belum Tercapai Dengan Areal Baja Yang Sedikit Ini Plastik Neutral Aksis Itu Akan Turun Lagi Ke Posisi Lebih Bawah Sekarang Dia Berada Di Bawah Sayap Atas Atau Atau Pada Plastik Badan Jadi Arealnya Sekarang Adalah Areal Seluruh Luas Sayap Atas Ditambah Sebagian Areal Dari Plastik Badan Akan Bekerja Sama Dengan Beton Yang Sebelah Atas Yang Mengetekan Untuk Mencari Keseimbangan Dengan Bagian Yang Bawah Yang Tertarik Adalah Sisa Bagian Bawah Plastik Baja Dan Baja Tulangan Nah Disini Tadi Saya Mau Kembali Lagi Kenapa Saya Mengabaikan Bagian Areal Yang Round Disini Di Pojok Ini Karena Ketika Menghitung Areal Ini Yang Bagian Yang Tertekan Itu Akan Lebih Simple Kalau Kita Asumsikan Dengan Dia Sebagai Profil T Saja Murni Sebagai Profil T Oke Nah Kita Sekarang Masuk Kasus Per Kasus Bagaimana Cara Menghitung Kekuatan Lentur Kolom Komposit Kalau Terjadi Salah Satu Kasus Tersebut Kasus Satu Kasus Dua Atau Kasus Tiga Yang Pertama Kita Mulai Dengan Kasus Dimana PNA Berada Di Bagian Atas Profil Baja Atau Berada Pada Beton Nah Yang Terjadi Pada Baja Profil Dan Beton Bertulang Tegangan Tegangan Yang Terjadi Adalah Sebagai Terlihat Disini Profil Baja Akan Mencapai Leleh Sempurna Disini Ingat Kenapa Bisa Mencapai Leleh Sempurna Karena Beton Pada Saring Sama Juga Berfungsi Sebagai Kekangan Lateral Jadi Dimungkinkan Baja Profil Mencapai Leleh Sempurna Di Kondisi Dimana Seluruh Penampang Baja Tersebut Dari Mulai Serat Paling Bawah Sampai Serat Paling Atas Itu Akan Mencapai Fy Mencapai Lelehnya Dan Ini Sudah Kita Pahami Ketika Kita Belajar Tentang Balok Lentur Untuk Menghitung Kekuatannya Dan Di Sisi Yang Lain Untuk Beton Bertulangnya Itu Kita Sudah Banyak Paham Dari Beton Bertulang Ketika Kita Mencari Kekuatan Plastis Sebuah Beton Bertulang Bagian Yang Tertarik Itu Adalah Baja Tulangan Dan Bagian Yang Tertekan Ini Adalah Bagian Beton Dan Tingginya Kalau Ini Adalah Jarak Dari Sisi Atas Ini Mengikuti Nomenklatur Yang Biasa Digunakan Di Beton Bertulang Jarak Dari Sisi Teratas Ke posisi Plastik Neutral Aksis Disebutkan X Tapi Bagian Yang Diperhitungkan Untuk Menghitung Kekuatan Beton Yang Tertekan Adalah Senilai A Itu Witness Stress Block Menyebutkan Proses Penyerahan Tersebut Bisa Dibaca Di Berbagai Literatur Dengan Struktur Beton Proses Perubahan Atau Pengurangan Ketinggian Dari X Menjadi A Oleh Witness Stress Block Dan Untuk A Ini Itu Nilainya Tergantung Mutu Beton Untuk Mutu Beton Di Bawah Untuk Mutu Beton Di Bawah 30 MPa Itu Nilai A Ini Adalah 0,85 Dari Berapa X Ini Jadi Kita Kita Mendapatkan X Nanti A Nanti A Ngan Ikut Yaitu Besarnya 0,85 X Dan Lebar Bagian Yang Bagian Beton Yang Tertekan Itu 0,85 FC Prime Sehingga Nanti Kita Menghitung Kekuatan Total Beton Yang Tertekan Adalah 2 Sun Witness Stress Block Ini 0,85 FC Prime Kalikan A Dan Dikalikan B Yaitu Lebar Dari Kolom Kompasit Beton Sementara Kalau Untuk Profil Baja Tadi Adalah Luasannya Dikalikan FY Inilah Tegangan Yang Terjadi Pada Bajanya Lalu Juga Tegangan Yang Terjadi Pada Baja Tulangan Kita Hitung Sama Prinsipnya Dengan Mengalikan Luasan Areal Baja Tulangan Yang Bagian Tertarik Jadi 2 Luasan Di Bagian Tertarik Sementara Bagian Tekan Tadi Sudah Kita Abaikan Dikalikan Dengan Tegangan Leleh Dari Baja Tulangan Tersebut FYR Oke Jadi Bagaimana Kita Mencari Lokasi PNI Plastic Neutral Laxis X Prinsipnya Dari Analisa Plastik Bahwa Selalu Ada Keseimbangan Antara Bagian Yang Tertekan Dengan Bagian Yang Tertarik Jadi Gaya Tekan Yang Ada Di Atas Ini Yang Saat Ini Dipikul Oleh Hanya Beton Saja Itu Akan Sama Dengan Gaya Tarik Yang Dipikul Oleh Baja Profil Dengan Baja Tulangan Jadi Plastik Neutral Laxis Akan Menolong Kita Mendapatkannya Lokasinya Dengan Keseimbangan CC Sama Dengan TS Tambah TR Karena Nanti Kalau TR Ini Adalah Konstanta Ketahuan Semua Nilainya TS Juga Ketahuan Nilainya Semua Ini kan Diberikan Properties Ini juga Diberikan Properties Sehingga Sisi Ini Akan Ketahuan Sementara CC Adalah Nanti Akan Ada Faktor X Di Situ A Bisa Kita Peroleh Nilai X Dari Persamaan Ini Oke Nah Setelah Kita Mendapatkan Persamaan Itu Kita Bisa Menghitung Kekuatan Lenturnya Nah Biasanya Kita Kalau Di Struktur Beton Bertulang Kita Mengambil Moment Kalau Misalkan Kita Kembali Beton Bertulang Kita Biasanya Mengambil Moment Di TR Ini Posisi Di Level Bajet Tulangan Atau Di Level CC Nah Kalau Kita Ikutin Prinsip Yang Biasa Digunakan Di Beton Bertulang Kita Akan Mengambil Moment Di Lokasi TR Ini Kalau Kita Ambil Moment Di Lokasi Gaya TR Kita Memerlukan Lengan Gaya CC Dan Lengan Gaya TS Terhadap TR Ini Kita Pertama Kita Dengan CC Dulu Dengan Kita Mengikuti Prinsip Yang Ada Di Beton Bertulang Cover Beton Sudah Biasa Standar Dan Jarak Setengah Diameter Ke Lokasi TR Ini Di Pusat Bajet Tulangan Sehingga Kita Bisa Menghitung Jarak Dari Serat Teratas Titik Titik Seter Tidak Tidak Biasanya Beton Bertulang Dikasih Nomenklaturnya D Sehingga Kita Bisa Menghitung Berapa Jarak Dari Gaya TR Terhadap CC Dengan Mengurangkan D Terhadap Setengah Dari A Kalau Kita Sudah Dapat A Dari Perhitungan Garis Netral Plastis Kemudian Hal yang Sama Kita Bisa Menghitung Berapa Jaraknya Lengan Gayanya TS Terhadap Momen Di Lokasi Gaya TR Dengan Informasi Itu Kita Akan Mendapatkan Gaya Gayanya Kalau Kita Ambil Moment Di Sini Tergantung Kita Aturannya Mana Positif Mana Negatif C Dan TS Ini Akan Berlawanan Arah Tanda Moment Kalau Kita Anggap Dia Yang CC Yang Positif Berarti C Kali Lengan Gayanya Dikurangin TS Dikalikan Lengan Gayanya Juga Masing Masing Itu Proses Mendapatkan Kuat Lentur Kolom Komposit Kalau Plastik Neutral Axis Berada Pada Beton Mudah-mudahan Bisa Dipahami Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Posting Komentar Atau Pertanyaan Di Bagian Kolom Comment Saya Akan Coba Tambahkan Informasi Untuk Memperjelas Bila Mana Diperlukan Oke Kita Lanjut Case Yang Kedua Case Yang Kedua Adalah Sekarang Plastik Neutralasis Dia Turun Kebawah Sedikit Sehingga Bagian Yang Mengalami Tekan Itu Sekarang Bukan Hanya Beton Saja Tapi Ada Sebagian Kecil Dari Profil Bajat Tersebut Yang Ini Diwakilin Dengan CS Dan TS Tadi Berkurang Karena Luasannya Tidak Lagi Seluruhnya Tapi Kedua-duanya Mencapai Tegangan Leleh Baik Di Serat Paling Atas Maupun Di Serat Paling Bawah Cuman Yang Bawah Tertarik Yang Atas Tertekan Sementara Di bagian Beton Bertulangnya Itu Sama Saja Tidak Ada Yang Berbeda Hanya Mungkin X Ini Tentunya Semakin Membesar Tapi Walaupun Semua Hal-hal Yang Lain Pada Prinsipnya Nomenklatur Dan Skematiknya Sama Lalu Khusus Untuk Baja Profil Ini Sehingga Nanti CS Ini Kita Harus Membedakan Mana Areal Yang Tertekan Di Profil Baja Tersebut Dan Mana Yang Tertarik Jadi Disini Saya Bedakan AS Tekan Itu Adalah Luasan Dari Profil Baja Yang Mengalami Tekan Ini Tentunya Arealnya Adalah BF Dikalikan Berapa Ini Yang Kedalaman Bagian Yang Tertekan Ini Tergantung Dimana Posisi X Tapi Yang Jelas X Itu Paling Besar Terjadi Kalau Case 2 Ini Ada Adalah Dari Sini Ke Sini Cover Ini Konkret Yang Ini Ditambahkan Dengan TF Itu Paling Besar Nilai X Yang Masuk Kategori Case 2 Ini Kalau Lebih Dari Itu Berarti Dia Masuk Ke Case Yang Ketiga Demikian Juga Di Case Pertama Tadi Nilai X Yang Paling Besar Adalah Nilai Dari Sini As S As 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 Gros Dikurangin Dari As Tekan Atau As Tarik Supaya Kita Tidak Dua Kali Menghitung Kita Bisa Melakukan Pendekatan Bahwa Luas Penampang Kotor Baja Profil Itu Adalah Penjumlahan Kedua S Tarik Dan Ini Maksudnya Saya Ini Tekan Ini Sebentar Saya Perbaiki Dulu Oke Ini As Tekan Tambah As Tarik Luasan Bagian Baja Yang Tertekan Dan Yang Tertarik Dan Menggunakan Kedua Persamaan Ini TS Ini Kita Ubah Menjadi As Tekan Juga Sehingga Nanti Kita Bisa Mendapatkan Nilai X Dengan Menyakukan Kesamaan Keseimbangan Gaya Yang Tertekan Sama Yang Tertarik Sehingga Format TS Nya Adalah Luasan Yang Luasan Total Dikurangin Luasan Baja Yang Tertekan Dikalikan FY Jadi Itu Modifikasinya Sedikit Untuk Mempermudah Proses Perhitungannya Nanti Sehingga Di Kasus Yang Kedua Ini Untuk Mencari Nilai X Ini Lokasi Dimana Si Plastik Neutral Laksis Sejarah X Dari Sisi Teratas Kita Melakukan Keseimbangan Gaya Juga Bagian Yang Tertekan Dalam Hal Ini Sekarang Adalah Baja CS Dan Beton Ditambahkan Bersama Sama Dan Bagian Yang Tertarik Adalah Baja Yang Tertarik Dan Baja Tulangan Yang Tertarik TS Tertarik 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 Dan Untuk Kuat Tekannya Kita Kembali Mengambil Di lokasi Yang Sama Ambil Moment Di lokasi Gaya TR Walaupun Sekarang Sebenarnya Ada Banyak Pilihan Untuk Mengambil Lokasi TR Ini Cuman Untuk Menyamakan Dengan Kondisi Sebelumnya Kita Mengambil Moment Di TR Itu Bisa Saja Diambil Pada Lokasi TS Atau Pada Lokasi Plastik Neutral Aksi Atau Pada Posisi CS Dan CC Kita Disini Akan Mengambil Pada Posisi Gaya TR Lagi Sehingga Ini Kita Akan Dapatkan Momen Dengan Pertama Kita Menghitung Lengan Gayanya Masing Terhadap TR Dan Kuat Lenturnya Adalah CC Dikalikan Lengannya CS Dikalikan Lengannya Dan Dikurangi Dengan TS Dikalikan Lengannya Dan Formulasinya Seperti Begini Itu Yang Kasus Case Yang Kedua Kita Lanjut Dengan Case Yang Ketiga Case Yang Ketiga Adalah Arealnya Itu Kalau Misalkan Areal Yang Plat Sayap Ini Tidak Cukup Menjaga Keseimbangan Ini Tadi Jadi Kalau CS Tambah CC Tidak Masih Lebih Kecil Dari Yang Ini Maka TS Ini Akan Berkurang Untuk Mencapai Keseimbangan Sehingga Arealnya Akan Turun Kebawah Kembali Plastik Natural Laks Ini Sehingga Mengambil Areal Yang Dari Baja Badannya Plot Badannya Jadi Ini Perbedaan Dengan Case Yang Kedua Perbedaan Utama Antara Case Case Luasan Tarik Akan Berkurang Formulasi Yang Lainnya Sama Dengan Case Yang Kedua Tadi Yang Sudah Saya Sampaikan Di Sebelumnya Begitu Juga Untuk Beton Bertulang Formulasinya Masih Sama Cuman Disini Nilai X Akan Meningkat Sehingga A Meningkat Luasan Gaya CC Akan Meningkat Seiring Bertambah Nilai A Jadi Prosesnya Mirip Dengan Case 2 Di Case 3 Hanya Perbedaan Di Luasan Baja Yang Tertekan Saja Nah Perhitungan Momennya Juga Masih Sama Persis Cuman Lengan Lengannya Tentunya Sudah Berbeda D1 D2 Ya Lengan Lengan Ini Sudah Berbeda Dengan Case Yang Kedua Ini Lengannya Masih Sama Formulasinya Tapi Nilainya Sudah Tentunya Sudah Berbeda Kalau Kita Ambil Momen Di Lokasi Gaya TR Maka Kuat Lentur Kolom Komposit Untuk Case Yang Ketiga Ini Bisa Dihitung Menggunakan Gaya Yang Ditekan Bagian Tekan Dikalikan Masing-masing Lengannya Dikurangi Di bagian Tarik Dikalikan Lengannya Nah Tadi Di Beberapa Slides Saya Sampaikan Bahwa Kita Dalam Mengambil Momen Kolom Komposit Ini Lengannya Bisa Diambil Dimana Saja Dari Awal Sampai Case Ketiga Ini Saya Selalu Mengambil Di lokasi Gaya TR Dan Saya Menunjukkan Bisa Juga Kita Mencari Momen Nominal Itu Di lokasi Yang Berbeda Ini Saya Tunjukkan Kalau Kita Mengambil Momen Di lokasi Neutral Axis Plastic Neutral Axis Di lokasi PNA Sehingga Tentunya Gaya-gayanya Akan Sama Tapi Lengan Gayanya Yang Berbeda Ini Lengan Gaya CS Dan TS Adalah Terhadap Plastic Neutral Axis Tadi Jadi Ini Mungkin Mencari D1 dan D2 Di Kasus Ini Lebih Gampang Karena Kalau HS Adalah Tinggi Baja Profil Kalau Ini Sudah Nanti Kita Ketauin Pasti D2 Itu Setengah 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 Tidak Terlibat Dimensi Dimensi Yang Lain Kira-kira Ini Keuntungan Menggunakan Ambil Moment Di Lokasi PNA Di Sini Demikian Bisa Dirubah Bedanya Antara Yang Ini Dengan Mengambil Moment Di TR Di Lokasi GTR Di Lokasi PNA Itu Hanya Perbedaan Pada Lengan Gayanya Saja Nah Kalau Kita Mengambil Moment Di Lokasi PNA Itu Berarti Baik CS Dan CC Itu Searah Katakan Ini Berlawanan Arun Jam TS Dan TR Juga Berlawanan Dengan Arun Jam Jam Terhadap Titik PNA Ini Sehingga Semua Komponennya Adalah Positif CC Tambah CS Tambah TS Tambah TR Dikalikan Masing-masing Dengan Gayanya Oke Itu Kira-kira Ke 1 2 Dan 3 Mungkin Kalian Saat Ini Sudah Mulai Berpikir Lantas Yang Mana Pak Yang Mana Yang Harus Kami Gunakan Case Mana Yang Paling Mungkin Terjadi Antara 1 2 Dan 3 Apakah Kita Harus Mengecek Satu Per Satu Mulai Dari Beton Bagian Atas Kalau Tidak Masuk Kasus Tersebut Baru Kedua Dan Ketiga Atau Bagaimana Pendekatannya Mungkin Saya Coba Kasih Beberapa Pertimbangan Case Yang Pertama Case Yang Pertama Itu Tadi Saya Sampaikan Bahwa Dia Itu Kalau Itu Terjadi Mirip Seperti Balok Komposite Dimana Bagian Atas Itu Beton Seperti Pelat Bagian Bawanya Baja Profil Namun Kalau Kita Perhatikan Perbedaan Antara Case Satu Ini Dengan Balok Komposite Adalah Lebar Efektif Kalau Kalian Ingat Lebar Efektif Di Balok Komposite Itu Relatif Besar Terhadap Baja Profil Sementara Disini Lebarnya Ini Kan Tidak Terlalu Jauh Dengan Baja Profil Jadi Kemungkinan Luasan Beton Yang Hanya Ini Hanya Cover Atas Ini Kalau Dia Moment Positif Luasan Ini Menurut Hemat Saya Itu Masih Kurang Luas Untuk Mencapai Keseimbangan Dengan Gaya Tarik Yang Disebabkan Oleh Budget Profil Jadi Dengan Ungkapan Lain Case Yang Pertama Itu Possibility Lebih Kecil Dibandingkan Dua Case Yang Kemudian Saya Berpendapat Bahwa Case Dua Atau Case Tiga Itu Lebih Memungkin Terjadi Dibandingkan Dengan Case Pertama Untuk Kolom Komposite Kalau Di Balok Komposite Memang Case Pertama Yang Paling Mungkin Terjadi Karena Lebar Balok Beton Cukup Besar Yang Masuk Di Dalam Perhitungan Oke Itu ya Jadi Antara Case Dua Dan Case Tiga Sekarang Case Dua Dan Case Tiga Ini Hanya Perbedaan Luasan Areal Baja Yang Mampu Menjaga Keseimbangan Nah Kalau Kita Ingat Di Awal Presentasi Kolom Komposite Ada Syarat Yang Menyatakan Luasan Plat Beton Dibandingkan Dengan Luasan Profil Baja Itu Ada Persyaratannya Atau Baja Profil Itu Minimal 4% Dari Luasan Kompositenya Kolom Kompositenya Jadi Komponen Bajanya Dengan Kata Lain Itu Lumayan Signifikan Lumayan Signifikan Jadi Dengan Itu Maksudnya Kalau Hanya Luasan Balok Plat Bajanya Saja Yang Menemanin Beton Di Sisi Tekan Rasanya Itu Juga Masih Terlalu Sedikit Dia Masih Memerlukan Areal Yang Lebih Luas Untuk Bisa Mencapai Kesimbangan Bagian Tertarik Apalagi Di bawah Bagian Tertarik Ini Ada Tambahan Tulangan Sehingga Untuk Menjaga Kesimbangan Bagian Beton Ini Harus Didukung Juga Oleh Areal Yang Cukup Signifikan Di Bagian Baja Profilnya Dengan Itu Saya Berpendapat Bahwa Di Banyak Kasus Kes Yang Ketiga Itu Lebih Sering Muncul Dibandingkan Dua Kes Yang Lainnya Jadi Kalau Bisa Dikatakan Urutan Kemungkinan Terjadinya Kes Tiga Lebih Mungkin Terjadi Kes Dua Kemudian Di Bawahnya Dan Kes Satu Sangat Jarang Terjadi Jadi Dengan Itu Saya Mau Menunjukkan Sebuah Contoh Soal Bagaimana Cara Menghitung Kuat Lentur Kolom Komposit Dan Kita Lihat Bagaimana Kes Satu Dua Dan Tiga Ini Terjadi Tentunya Saya Akan Mulai Dari Kes Tiga Nanti Kita Akan Cek Dimana Posisi X Apakah Benar Memang Di Asumsi Awal Kita Atau Tidak Kalau Tidak Berarti Kita Masuk Kes Yang Lain Di Contoh Soal Ini Saya Akan Kembali Ke Soal Yang Sudah Pernah Kita Kerjakan Ketika Kita Menghitung Kuat Tekannya Kolom Komposit Cuman Kali Ini Kita Akan Menghitung Kuat Lenturnya Saja Kuat Lentur Kolom Komposit Tersebut Dengan Analisa Elastik Dan Tentunya Nanti Kalau kita Tahu Kuat Lenturnya Nominalnya Kita Bisa Mencari Kuat Lentur Rencananya Dengan Mengalikan Faktor Reduksi 0,9 Yang Dipersyaratkan Oleh Metode LRFD Oke Itu ya Informasi yang lain Masih sama Dengan yang lain Kita Mulai Menyelesaikan Contoh Soal Yang Ini Di soal Ini Kita Akan Mencari Kuat Lentur Kolom Komposit Dan Kita Mengasumsikan Bahwa Case 3 Terjadi Pada Kolom Ini Dan Nanti Akan Kita Verifikasi Kebenarannya Tahap Pertama Kita Menghitung Masing-masing Gaya Yang Terlibat Di Keseimbangan Ini CS TS CC Dan TR Kita Mulai Dari Komponen Beton Bertulang Karena Itu Informasinya Sudah Lebih Tersedia Dibandingkan Dengan Bajok Profilnya Yang Masih Meribatkan Beberapa Perhitungan Kita Mulai Dari Menghitung CC 0,85 Dikalikan Dengan FC Primenya Yang Dalam Hal Ini Adalah 25 MPa 25 Dikalikan Dengan A Di Sini Kita Betonnya Apa Namanya Betonnya 25 MPa Berarti Betanya Ini 0,85 Tadi Saya Sebutkan Di Slip 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 Awal Sehingga Kita Akan Merubahnya Itu A Ini Menjadi 0,85 X Yaitu Lokasi Plastic Neutral Axis Yang kita Cari Tersebut 0,85 X Dikalikan Dengan Lebar Kolom Kompositnya Adalah 500 mm Ini Hasilnya 9031 25 X Mengandung Nilai X Yang akan Kita Cari Nanti Kemudian Di Bagian Tertekannya Ada TR Yaitu Luasan Batang Baja Tulangan Yang tertarik Dalam hal Ini 2 2 Diameter 32 Ya Ini tadi Totalnya 4 Tapi yang Tertarik Hanya 2 Jadi 2 Diameter 32 Luasannya Dikalikan Dengan BJTS 280 Ini Adalah 280 Tegangan Lelehnya Jadi 2 X 1 4 V 32 Kuadrat Dikalikan Dengan 280 Ini Dapatnya Pandai Ngomong-ngomong Ini satuannya Adalah Newton Ini juga Akan Newton Bentar Saya Hitungkan 450 378 7 Newton Ya Kemudian Kita Dilanjutkan Ke Baja Profil Dalam hal Ini Kita Perlu Terlebih Dahulu Menghitung Luasan Yang Tertekan Ya Jadi Dimana Disini Kalau Kita Mau Menghitung CS Ya Itu AS Bagian Yang Tertekan Dikalikan Dengan Tegangan Leleh Baja Profil Disini Dimana AS Tekan Itu Adalah Bentuknya Yang Seperti Huruf T Ini Kemarin Sudah Saya Sampaikan Bahwa Kita Akan Mengabaikan Areal Yang Round Disininya Jadi Kalau Ini TF Ya Ini BF Ya Ini Areal Yang Kita Cari Dulu Ini Katakan Ini Y Karena Itu Kalau Kita Lihat Disini Kita Hubungkan Dia Dengan X Ini Y Y Nilai Y Tersebut Itu Tergantung X Makin Besar X Y Juga Makin Besar Jadi Kita Coba Bikin Dalam Bentuk Suatu Persamaan Dia Jadi Kalau Areal Yang Sisa Ini Itu Berarti X Dikurangin Berapa Covernya Ini Kalau Ini Kita Bilang Cover Beton Bukan Concrete Cover Kalau Concrete Cover Itu Yang Ini Tadi Dari Cover Dari Sini Kesini Mungkin Cover Beton Ke Baja Profil Kita Katakan Itu Tingginya Katakanlah Parameter Z Dan Dalam hal Ini Kalau Kita Tahu Profilnya Ini Kan 300 Tingginya 500 Berarti Sisanya 200 Yang Ini 100 Yang Ini 100 Dalam hal Ini Z Itu Adalah 100 Jadi Bagian Profil Baja Yang Tertekan Itu Adalah Yang Ini Sama Dengan X Dikurangin TF Dikurangin Cover Concrete Ke Profil Baja Jadi Dalam hal Ini X Dikurangin TF Kita Adalah Ini Kita Menggunakan Baja 310 15 Tebal Flens Nya Adalah 15 Dan Dikurangin 100 Jadi Ini Adalah X Dikurangin 115 Sehingga Nanti CS Tekan Ini CS Ini Juga Mengandung Parameter X Sehingga Nanti Ketika Kita Solve Persamaannya Akan Mendapatkan Nilai X Tersebut Disini AS AS Tekan Adalah BF Kali TF Untuk Sayap Ditambahkan Dengan Tebal Web Dikalikan Dengan J Yang tadi Baru Kita Peroleh 115 Jadi Disini 300 Dikalikan 15 Ditambahkan TW 10 Kali X 115 Kita Sederhanakan Menjadi Seperti Berikut 3 3 3 50 Tambah 10 X Ya Dan CS Disini Adalah 33 50 Tambah 10 X Dikalikan 240 Kekuat Leleh Baja profil Yang kita Gunakan Dalam Bentuk Persamaan Yaitu 804000 Ditambahkan 2400 X Selanjutnya Kita Akan Menghitung PS 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 Adalah Duasan AGF Yang Sepenuhnya Sebentar Saya Lihatkan Soal Sebelumnya Berapa Nilainya 119 80 Millimeter Persegi Dikurangin AS Tekan Yang sudah Kita Peroleh Tadi Ya Ini sudah Kita Dapat AS Tekannya Dikalikan 240 FY Ini Dapatnya Adalah Ini hasilnya Juga TS Di dalam Persamaan X Lalu Kita Akan Dari Keempat Nilai Yang sudah Kita Peroleh Tadi Kita Menggunakan Konsep Plastik Neutral Axis Bahwa Yang Gaya Tekan Itu Sama Dengan Gaya Tarik Untuk Mencapai Keseimbangan Sebentar Saya Kumpulkan Parameter Keempat Parameter Sebut Untuk Bisa Kita Lihat Secara Bersamaan Oke Ini dia Persamaan Untuk Mencari Garis Neutral Plastik Neutral Axis Kita Menyamakan Bagian Yang Tertekan Dengan Bagian Yang Tertarik Tidak Empat Persamaan Yang Kita Peroleh Disini Ini Tinggal Persamaan Sederhana Saja Dan Kita Akan Memperoleh X Nah Sebelum Kita Mendapatkan Hasilnya Saya Mau Menambahkan Informasinya Kalau Ada Yang Tidak Terlalu Suka Dengan Ada Persamaan Tidak Diketahuin Disini Kita Bisa Mengasumsikan Nilai X Terlebih Dahulu Ambil Suatu Nilai Lalu Kita Masing-masing Hitung CS CC TS Dan TR Sampai Keduanya Seimbang Jadi Kita Prosesnya Adalah Trial And Error Nilai X Kalau Digunakan Excel Rasanya Mungkin Tidak Terlalu Menyusahkan Kita Akan Mencoba Coba Nilai X Sampai Akan Diperoleh Keseimbangan Bagian Tertekan Dan Tertarik Itu Alternatif Lain Dari Menguraikan Persamaan X Seperti Yang Sudah Saya Lakukan Disini Tapi Kedua Hal Juga Rasanya Tidak Akan Terlalu Susah Persoalannya Jadi Dari Sini Dari Nilai Ini Kita Akan Memperoleh Nilai X Yang Merupakan Lokasi PNA Dari Atas Beton Sisi Atas Dari Sisi Atas Beton Itu Nilainya Sebesar 124,2 Millimeter Jadi Maksudnya Adalah Ini Kalau Kita Lihat Ini Jarak Dari Sini Kesini Itu 124 Millimeter Apakah Itu Benar Di Dalam Plat Badan Seperti Yang Kita Asumsikan Apakah Dia Merupakan Case X3 Jadi Kalau Kita Lihat Ini Concrete Cover Ke Baja Profil Itu 100 Ditambahkan Tebal BF Tebal Sayap Itu Adalah 15 115 Ke Situ Berarti X Itu Memang Benar Berada Di Plat Badan Jadi Karena Ini Lebih Besar Dari Concrete Cover Ke Profil Baja Plus Tebal Clans Lebih Besar Dari 115 Berarti Ini Oke Case Ketiga Ya Sehingga Kita Bisa Lanjutkan Dengan Menghitung Moment Di Sini Kita Ngambil Yang Versi Pertama Mengambil Moment Di Lokasi Gaya TR Kita Sudah Mendapatkan A Dan Kita Mendapatkan Nilai MN Kuat Lentur MN Menggunakan Persamaan Ini Dan CS Dan CC Dan TS Bisa Kita Dapatkan Setelah Kita Memasukkan Nilai X Yang Kita Peroleh Tadi Sehingga Disini TS Kita Peroleh Nilainya 1 1 7 7 3 1 6 6 Ya Kemudian Nilai CC 1 1 1 2 1 5 1 0 Dan Nilai CS 1 1 1 0 2 0 3 4 Ya Lalu Kita Memperhatikan Lengan-lengan Gayanya Masing-masing Ini D D Kurang A Per 2 Itu Berapa Dan Disini Kita Lihat Skematiknya Cover Itu Standarnya Di Ini 40 Tambah Setengah Diameter Berarti Tambah 16 56 Berarti Ini Adalah D 500 Kurang 56 Ini 444 Dan Kita Tahu Tadi Ini Kalau kita Tahu X Kita Tahu A Sehingga D kurang A per 2 Ini Akan kita Peroleh Demikian Juga Geometri D1 Dan D2 Ini Bisa Kita Peroleh Dengan Menggunakan Profil-profil Atau ukuran-ukuran Yang sudah kita Peroleh Sebelumnya Tentunya Dengan Menggunakan Bantuan Juga Dari Ketebalan Atau Ketinggian Dari Bajak Profil Dan Disini Kita Dapatkan D Kurang A Per 2 Sebesar Ini 391,2 D1 Dan D2 Masing-masing Ini 81,9 Ini 331,9 Ini Satuannya Lengannya Dalam Millimeter Dan Gayanya Dalam Satuan Newton Jadi Dengan Memasukkan Angka-angka Tersebut Dan Segera Kita Convert Dia Menjadi Kilo Newton Apa Kilo Newton Meter Kita Akan Memperoleh Hasilnya Sebesar 659 659 3 Kilo Newton Meter Inilah Kekuatan Lentur Kolom Komposit Kita Nah Di Presentasi Sebelumnya Untuk Kelengkapan Saya Juga Menyampaikan Nilai Moment Yang Diambil Di Plastic Neutral Axis Disini Bisa Kita Lakukan Untuk Ngecek Apakah Proses Perhitungan Kita Benar Sebentar Saya Copykan Ini Alternatifnya Mencari Moment Nominal Dengan Mengambil Moment Di Lokasi PNA Sehingga Ini Sudah Saya Sampaikan Nilai-nilai Masing-masing Gaya CS CC TS Dan TR Dan Masing-masing Lengannya Dan Saya Tadi Sudah Hitungkan Nilainya Sama Dengan Yang Sudah Kita Koleh Sebelumnya Yaitu 659,3 KM Tentunya Setelah Dibagi Dengan Sejuta Untuk Kesamaan Satuan Ini Dia Hasilnya Jadi Kita Bisa Mengambil Moment Di dua Lokasi Yang Berbeda Dan Akan Mendapatkan Hasil Yang Benar Sama Oke Jadi Itu Dia Kuat Lenturnya Selanjutnya Tentunya Ini Kuat Kuat Lentur Rencana Kita Harus Mereduksi 0,9 Ya Kuat Lentur Rencana Persyaratan LRFD Ini adalah PMN Adalah 0,9 Kali MN Tersebut Ya 659,3 Ini Hasilnya 593,4 KN M Oke Selanjutnya Yang mau Saya Sampaikan Adalah Ini Kuat Lentur Rencana Yang Kita Peroleh Untuk Kolom Komposit Kita Kalau Kita Mengikuti Prosedur Analisa Plastis Untuk Beton Bertulang Dan Profil Baja Saya Ingin Membandingkan Nilainya Ini Dengan Asumsi Yang Dilakukan Di Peraturan Dengan Menghitungnya Kolom Komposit Sebagai Kolom Baja Saja Ya Alternatifnya Kan Kolom Komposit Dianggap Sebagai Profil Baja Saja Nah Kita Akan Lihat Seberapa Jauh Peningkatan Kekuatannya Kalau Kita Menghitungnya Sebagai Komposit Dibandingkan Dengan Profil Baja Saja Ya Kita Tahu Dari Pelajaran Balok Baja Kalau Dia Plastik Sempurna Terjadi Plastik Sempurna Itu 0,9 ZX Kali FY Ya Itu Kita Akan Ambil Ini Dari Profil Baja Profil WF 300 300 10 15 Sebentar Saya Tunjukkan Tabel Bajanya Ini Tabel Baja Untuk Profil Habim Berarti Kita Ini 300 300 10 15 Dan Disini Sebenarnya Ini ZX Ini ZY 13 60 Ini Tapi Saya Mau Berhenti Disini Saya Mau Klarifikasi Tabel Baja Yang Kita Gunakan Ini Untuk Dari Gunung Garuda Ngomong-ngomong Itu Dia Sebenarnya Pake Simbol ZX Tapi Bukan Itu Yang Kita Ingin Ini Namanya Modulus Of Section Ini 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 Adalah Elastic Section Of Modulus Kalau Nanti Di Double Check Dengan Sumber Yang Lain Ini SX Sebenarnya Cuman Di Tabel Ini Dia Menggunakan ZX Yang Kita Ingin Kan Itu Adalah ZX Ada Proses Perhitungannya Untuk Bagaimana Mendapatkan ZX Dari SX Cuman Disini Tidak Akan Saya Sampaikan Bahwa ZX Itu Pake Pendekatan Dulu Nanti Saya Sampaikan Kapan Kapan Di Video Terpisah Bagaimana Memperoleh Nilai ZX Jadi Ini Sekitar 12% Lebih Tinggi Daripada SX Mungkin Untuk Sementara Pendekatan Itu Yang Kita Lakukan Disini Dengan Nilai SX 1360 Kita Coba Gunakan Itu 0,9 Dan ZX Itu Kira-kira 12% Lebih Tinggi Dari Itu Untuk Baja-baja Profil Yang Umum Digunakan Kalikan 1000 Supaya Jadi Millimeter Pangkat 3 Kalikan FG Ini 240 Newton Per Millimeter Persegi Dan Kemudian Kalau Kita Bagikan Nanti Itu Dengan Sejuta Supaya Menjadi Kilo Newton Meter Ya Itu Hasilnya Adalah Itu Angkanya Di 329 Kilo Newton Meter Jadi Kalau Kita Lihat Berlendingkan Antara Ini Kuat Lentur Yang Mempergunakan Pendekatan Komposit Dengan Non Komposit Itu Jauh Sekali Berbeda Meningkat Kekuatannya Jadi Kalau Kita Bandingkan Ini Dengan Ini Itu Meningkat 80% Lebih Jadi Itu Keuntungannya Kita Menggunakan Hitungan Analisa Plastis Dibandingkan Dengan Pendekatan Sebagai profil baja Menggunakan Plastis Sempurna Cuman Disini Kita harus Mau Menghitung Lebih detail Dan Lebih rumit Dibandingkan Dengan Yang Ini Jauh Lebih Sederhana Oke Mudah-mudahan Itu Bisa Dipahami Bagaimana Cara Menghitung Kuat Lentur Kolom Komposit Selanjutnya Bagaimana Kalau Kolom Komposit Itu Adalah Elemen Balok Kolom Juga Itu Yang Akan Kita Disputkan Selanjutnya Apa Perbedaannya Dengan Elemen Balok Kolom Untuk Non Komposit Hal Selanjutnya Yang Yang Kita Bahas Adalah Bagaimana Kalau Kolom Komposit Tersebut Mengalami Aksial Dan Lentur Sebagaimana Kita Pelajari Di Elemen Balok Kolom Bagaimana Proses Perhitungan Dan Analisanya Itu Yang Kita Bahas Bagi Yang Ingin Mereview Elemen Balok Kolom Untuk Baja Kolom Yang Non Komposit Bisa Dilihat Di Video Sebelumnya Dan Link Nanti Tersedia Di Bagian Deskripsi Nah Ini Adalah Persamaan Interaksi Yang Pernah Kita Lihat Ketika Kita Mempelajari Elemen Balok Kolom Dan Untuk Kolom Komposit Tidak Terlalu Banyak Berbeda Proses Perhitungannya Dibandingkan Ketika Elemen Balok Kolom Dimana Disini Terlihat Terlihat Ada Dua Persamaan Tergantung Rasio Antara Gaya Ultimate Axial Dibandingkan Dengan Kekuatan Axial Dan Itu Akan Membedakan Kedua Rumus Lalu Nanti Komponen Axial Akan Ditambahkan Dengan Komponen Yang Lenturnya Disini Baik Di Arah X Ataupun Di Arah Y Di Video Sebelumnya Saya Sudah Menjelaskan Bagaimana Cara Mendapatkan Kekuatan Axial Sebuah Kolom Komposit Dan Sudah Saya Jelaskan Bagaimana Cara Mencari Kuat Lentur Kolom Komposit Jadi Untuk Kombinasi Axial Dan Lentur Tidak Banyak Berbeda Dibandingkan Non Komposit Bahkan Di Peraturan Baja Rumus Ini Dikopi Kembali Ke Bab 12 Yang Khusus Komposit Dan Diberikan Nomor Equation Yang Berbeda Tapi Pada Prinsipnya Semuanya Masih Sama Nah Lantas Perbedaannya Dimana Ketika Kita Menghitung Axial Lentur Kombinasi Pada Kolom Komposit Tentunya Di Penghitungan Kekuatan Tekan Dan Kekuatan Lenturnya Dan Selain Itu Ingat Disini Ketika Kita Memperhitungkan Momen Yang Kita Gunakan Dalam Persamaan Ini Momen Terlebih Dahulu Harus Di Perbesar Jadi Perbedaannya Terletak Pada Perbesaran Momen Disini Saya Menyampaikan Kembali Perbesaran Momen Untuk Struktur Bergoyang Karena Ini Bisa Mewakili Untuk Struktur Tidak Bergoyang Juga Kalau Kalian Ingat Kita Menghitung Momen Lentur Terfaktor Kita Mengalihkan Dua Faktor Perbesaran Momen Delta B Kepada Momen Yang Dihasilkan Oleh Beban Gravitasi Dan Faktor Perbesaran Momen Delta S Dikalikan Dengan Momen Yang Dihasilkan Dari Beban Lateral Seperti Gempa Atau Angin Perbesaran Momen Delta B Dan Delta S Kita Sudah Pelajari Bahwa Perumusannya Hampir Sama Kecuali Ada Faktor CM Untuk Delta B Dan Delta S Tidak Ada Dan Untuk Delta B Itu Hanya Satu Kolom Saja Kekuatan Satu Kolom Dan NCRB Satu Kolom Sementara Di Delta S Adalah Keseluruhan Kolom Yang Ada Di Level Tersebut Nah Perbedaan Ketika Kolom Komposit Adalah Perhitungan NCR Beban Aksial Kritis Yang Harus Kita Perhitungkan Disitu Ada Proses Perhitungannya Yang Melibatkan F Yaitu Tegangan Lelehnya Dan Ini Sekarang Berubah Kita Menggunakan Tegangan Pada Penampang Komposit Yang Sudah Saya Jelaskan Ketika Kita Menghitung Kuat Tekan Kolom Komposit Demikian Juga Untuk Lambda C Kemarin Ingat Itu Tergantung Faktor Faktor RM EM Dan FMY Yang Ada Di Kolom Komposit Menghitung Kuat Lenturnya Jadi Kalau Sudah Dapat Proses Menghitung Ini Ini Itu Tinggal Kita Mendapatkan Nilai NCRB Dan Mendapatkan Delta B Dan Seluruh Proses Yang Lainnya Pada Prinsip Sama Ya Demikian Mengenai Kolom Komposit Ini Saya Kira Kalian Bisa Memahaminya Semua Parameter Parameter Sudah Saya Sampaikan Di Topik Bahasan Sebelumnya Terima 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 Terima